Cici. Gelombang energi yang dahsyat dilepaskan dari tubuh macan tutul guntur bermata tiga. Mata di tengah dahinya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Petir perak yang cemerlang terus berkumpul, dan itu tampak seperti bola petir yang akan meledak. Apakah ini sudah gila? Sudut mata cuhen menyipit, dan aura yang mendominasi dan ganas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan gelap Yuan sejati dengan cepat menaiki punising demon spear seperti tanaman merambat. Tubuh cuhen ditutupi dengan lapisan cahaya hitam setan. Angin dingin dan husuk bergejolak, dan niat membunuh yang tak terlihat diam-diam memenuhi udara. Macan tutul guntur bermata tiga merasakan aura berbahaya yang datang dari tubuh cuhen, dan ketakutan seperti manusia muncul di matanya. Namun, ia tidak memiliki niat untuk mundur. Mengaum. Macan tutul guntur bermata tiga meraung ke arah langit, dan kilat di tengah dahinya berkembang hingga ekstrim, dan sama menyelaukannya dengan matahari. Namun, pada saat itu, tubuh cuhen bergerak dan dia tiba-tiba menembak dengan eksplosif. Cahaya berwarna hitam yang melilit tubuhnya dengan cepat berkumpul menuju demon puniser spear. Lingkaran cahaya berwarna hitam seperti aliran sungai yang menyatu menjadi sungai dari segala arah. Garis dan pola pada tombak penghukum iblis memanjang secara aneh, dan seperti tanaman merambat, mereka memanjat lengan cuhen. Pada saat itu, cuhen merasa seolah-olah dia terhubung dengan tombak penghukum iblis, dan momentum hembusan angin yang cepat menyebabkan suara gemuruh guntur yang mengejutkan. Gemuruh. Tidak diketahui dari mana suara ini berasal, tapi suara ini memiliki kekuatan menembus yang langsung menembus ke dalam jiwa seseorang. Tubuh macan tutul guntur bermata tiga gemetar tanpa sadar, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Detik berikutnya, petir di tengah dahinya menyambar ke arah cuhen, dan aura destruktif menyebabkan udara bergetar. Petir itu setajam dan menyelaukan seperti bilah listrik. Namun, cuhen tidak takut sedikitpun, dan tombak penghukum iblis, yang dikelilingi oleh topan hitam, jatuh dengan kekuatan yang tak terbendung, dan dengan ledakan itu menghantam pilar petir dengan kuat. Percikan terbang kemana-mana, dan akibat dari energi mengamuk menyapu ke segala arah. Pohon-pohon ditebang, bebatuan dijungkir balikan, dan lapisan tanah yang tebal dikikis hingga rata. Dalam menghadapi dampak kekerasan seperti itu, cuhen tidak mundur setengah langkahpun. Tombak dingin yang tajam dan sombong merobek udara, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Setelah itu, ia dengan kuat menusup kepala macan tutul guntur bermata tiga. Mengaum. Darah merah muncrat, dan macan tutul guntur bermata tiga mengeluarkan rengekan pelan dan sedih sebelum akhirnya jatuh tanpa daya ke tanah. Hah. Cuhen menghela nafas lega. Ini adalah iblis besar kelas 4 ketiga yang dia bunuh hari ini. Dalam pertarungan sebenarnya, teknik tombak cuhen juga menjadi semakin terampil. Aku ingin tahu bagaimana kabar hausi dan yang lainnya. Cuhen bergumam pelan. Segera setelah itu, dia membelah tubuh tander leopard dan mengekstraksi inti kristal dari dalam. Kemudian, dia kembali ke arah asalnya. Dekat pinggiran pegunungan Tianqi. Kakak senior cuhen, kamu kembali. Seorang pria muda dan seorang wanita muda muncul dari balik pohon besar, dan berjalan menuju cuhen dengan kejutan yang menyenangkan di wajah mereka. Keduanya tidak lain adalah Li Huye dan Zoulu. Kenapa hanya kalian berdua? Di mana hausi dan mu feng? Tanya cuhen. Karena ini adalah pertama kalinya Li Huye dan Zoulu datang ke pegunungan Skylake, keduanya tidak berani bertindak sendiri. Namun, siswa yang lebih tua merasa kekuatan mereka terlalu rendah, dan tidak mau mengajak mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa membentuk tim beranggotakan empat orang dengan mu feng dan hausi. Kakak senior cuhen, aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Ekspresi Li Huye tampak sedikit cemas. Mu feng dan hausi pergi bersama beberapa orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran untuk mendapatkan buah yuan darah. Akademi Bela Diri Kekaisaran Buah yuan darah Cuhen terkejut. Prefektur Tensei bukanlah satu-satunya tempat untuk berlatih di pegunungan Skylake. Siswa dari rumah Bela Diri peringkat tinggi lainnya juga tersebar di berbagai tempat. Imperial Martial Academy adalah kepala dari lima rumah Bela Diri yang hebat. Mengapa mereka mencari hausi dan mu feng? Adapun yang disebut, buah yuan darah, Cuhen pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah semacam harta surgawi yang tumbuh di tempat-tempat yang sangat yin. Ia tumbuh dengan menyerap esensi dan darah binatang iblis sebagai nutrisi. Buah blut yuan mengandung energi yang sangat murni dan sangat besar. Itu bisa memperkuat meridian, membentuk otot dan tulang, dan memberi nutrisi. Itu efektif bahkan untuk wuxiu, yang berada di tahap transformasi inti. Dan bagi wuxiu, yang berada di tahap pembukaan elemen, itu adalah harta karun yang langka. Tapi Cuhen masih bingung. Mengapa orang-orang dari Imperial Martial Academy menceritakan hal penting seperti itu kepada orang lain? Apa yang sedang terjadi? Cuhen bertanya. Ada binatang iblis yang menjaga buah blut yuan. Li Huye menjelaskan, kemudian, orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran kebetulan melihat kakak senior hausi mampu mengendalikan tikus penggigit emas. Jadi, mereka menyarankan kami untuk bekerja sama memetik buah blut yuan. Pada saat itu, mereka akan menarik perhatian binatang iblis yang menjaga di sana dan membiarkan kakak senior hausi mengendalikan tikus penggigit emas untuk mencuri buah yuan darah. Jadi begitu, mata Cuhen menyipit. Tapi, aku kenal pemimpin orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, Zoulu berkata, orang itu bernama Ciyuan, dan dia bukan orang baik. Aku sudah memberi isyarat kepada mereka berdua untuk mengabaikan Ciyuan, tapi Mu Feng masih menyeret hausi ke sana. Saat kata-kata ini keluar, wajah Cuhen sedikit menjadi gelap. Tampaknya bekerja sama dengan orang-orang dari Imperial Martial Academy seperti meminta kulit harimau. Ini masalah yang sangat serius, kenapa kamu tidak memberitahu instruktur Zoumo dan yang lainnya? Kami juga ingin, Li Huiye terlihat menyesal, saudara senior Mu Feng lah yang tidak mengizinkan kami memberitahu instruktur Zilan. Ciyuan mengatakan bahwa buah yuan darah terbatas, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jadi kakak senior Mu Feng menyuruh kami menunggu di sini sampai mereka kembali. Orang ini. Cuhen mengerutkan kening. Biasanya, dia mengira Mu Feng berpura-pura gila, tapi terkadang dia tidak menyangka dia sebodoh itu. Dengan kekuatan mereka, jika orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran berselisih dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ke arah mana mereka pergi? Cuhen bertanya. Lewat sana. Li Huiye menunjuk ke suatu arah. Kalian berdua kembalilah dan beritahukan hal ini kepada instruktur Zuomo dan yang lainnya. Saya akan mengejar mereka. Kakak senior Cuhen, kekuatan Ciyuan berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-7. Hati-hati. Mengerti. Dengan itu, sosok Cuhen bergerak, dan dia buru-buru menuju ke suatu arah, menghilang ke dalam hutan dalam beberapa kedipan mata. Li Huiye dan Zoulu tidak ragu-ragu, dan mereka menuju markas secepat mungkin. Kabut tebal masih tersisa, dan binatang iblis mengaum. Di lembah yang teduh di mana matahari tidak bersinar, pertempuran sengit sedang terjadi. Hampir seratus binatang iblis menyerang lima pria dan wanita muda dengan ganas. Jie Jie. Jiji. Semua binatang iblis ini adalah monster dengan lengan dan kaki panjang, serta bulu hitam. Mereka tampak seperti monyet, tetapi ada tanduk tajam di dahi mereka. Monyet hantu bertanduk satu adalah binatang iblis tingkat kedua. Ia sangat lincah, lincah, dan cepat, namun kelemahannya adalah ia tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Mendesis. Darah berceceran, dan hantu monyet bertanduk satu terbunuh. Meskipun para pemuda dan pemudi dikepung, mereka tidak panik sama sekali. Masing-masing bertarung dengan tertib, seolah mengulur waktu. Huff, makhluk jahat, jangan berani-berani melompat ke depanku. Mendesis. Pedang tajam ki merobek udara, dan seperti hantu, pedang itu membelah beberapa monyet hantu bertanduk satu menjadi dua. Orang yang menunjukkan jurus pedang yang begitu kuat adalah seorang pria tampan dengan sikap yang luar biasa. Gerakan pedangnya mengungkapkan perasaan bebas dan santai, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, darah monyet hantu bertanduk satu akan berceceran sejauh lima langkah. Kakak senior Chi Yuan, keterampilan pedangmu telah meningkat pesat lagi. Wanita lain yang memegang pedang ringan berteriak kaget. Jangan teralihkan, fokuslah pada musuh. Pria bernama Chi Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kakak senior Chi Yuan. Di antara lima orang, empat berasal dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, dan yang lainnya adalah Mu Feng. Aku menghindar. Aku menghindar. Aku menusuk matamu. Gaya bertarung Mu Feng juga cukup unik. Pada dasarnya, dia akan menghindar ke sana kemari, atau dia akan secara khusus menyerang titik lemah monyet hantu bertanduk satu. Seolah-olah mereka sedang bercanda. Meskipun orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran terampil, jumlah monyet hantu bertanduk satu memiliki keuntungan besar. Seperti kata pepatah, semut bisa menggigit gajah sampai mati, dan sekawanan serigala bisa mencabik-cabik harimau. Beberapa dari mereka tidak berani masuk jauh ke dalam kerumunan binatang, dan mereka hanya memblokir pintu masuk lembah, berkelahi dan mundur. Namun, di kedalaman lembah, terdapat sebuah pohon besar dengan dedaunan yang rimbun. Pohon ini sangat aneh, daunnya berwarna hijau seperti batu giyok, bersinar dengan cahaya putih. Di sela-seladahan dan daunnya terdapat buah berwarna merah seukuran buah lengkeng. Buah merahnya empuk dan indah, memancarkan wangi yang menggoda. Seekor tikus kecil yang lucu menyelinap ke puncak pohon, diam-diam merobek dua buah blut yuan, lalu buru-buru bersembunyi di dalam bunga dan rumput. Setengah jalan mendaki gunung, di balik batu yang relatif tersembunyi. Ekspresi Haosi sedikit terfokus, perhatiannya beralih antara pertempuran di depannya dan pohon buah blut yuan di lembah. Dan di depan Haosi, ada 30 hingga 40 buah merah lembut di atas selembar kain putih, yang masing-masing memancarkan cahaya merah halus, terlihat sangat aneh. Ji, ji. Bersamaan dengan suara pelan, tikus penggerogoti emas kecil, memegang dua buah blut yuan di tangannya, menjulurkan kepala kecilnya yang berbulu keluar dari rumput. Emas kecil, kamu benar-benar hebat. Mata Haosi berbinar, dan dia berkata dengan ekspresi gembira. Ji, ji. Tikus penggerogoti emas kecil, seolah-olah memahami kata-kata Haosi, dengan santai meletakkan dua buah yuan darah di depannya. Ini hampir cukup. Melihat hampir 40 buah blut yuan di depannya, senyuman penuh pengertian muncul di wajah Haosi. Dia bukan orang yang serakah, dan ini sudah cukup. Namun, kecerdasan monyet hantu bertanduk satu itu cukup rendah, itulah sebabnya mereka bisa berhasil dengan mudah. Segera, Haosi membungkus buah yuan darah di depannya dengan kain putih, lalu berdiri dan berteriak kepada orang-orang yang bertarung dengan monyet hantu bertanduk satu di lembah. Mu Feng, ini hampir cukup. Mundur. 92. Mu Feng, sudah waktunya. Ayo mundur. Haosi mengendalikan tikus penggerogoti emas untuk membantunya memetik buah yuan darah dengan kain putih, lalu berteriak ke arah lembah di bawah. Mundur. Mu Feng, Ciyuan, dan para jenius lainnya dari Akademi Bela Diri Kekaisaran semuanya tercerahkan. Mereka memukul mundur gelombang monyet hantu bertanduk satu yang datang dan kemudian mundur ke posisi Haosi. Jieji. Pada saat yang sama, hantu monyet bertanduk satu telah menemukan bahwa tidak banyak buah yuan darah yang tersisa di lembah. Mereka sangat marah hingga mereka memamerkan gigi dan melompat-lompat. Jieji. Hantu monyet bertanduk satu yang marah mengejar mereka. Namun, Mu Feng dan yang lainnya sudah mundur ke sisi Haosi. He he, tikus, di mana buah blut yuan? Mu Feng tersenyum penuh semangat. Mereka semua ada di sini. Haosi mengangkat tas kain di tangannya. Kamu benar-benar hebat, haha. Mu Feng terkejut dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas kain itu. Berikan padaku. Haosi tidak banyak berpikir dan menyerahkan tas kain itu. Tapi saat ini, mata Chi Yuan tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya secepat kilat dan langsung mengambil buah blut yuan dari tangan Haosi. Anda, wajah Mu Feng berubah drastis dan dia berteriak dengan marah, Sial, Akademi Bela Diri Kekaisaran, apa maksudmu? He he, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua karena telah membantu kami memetik begitu banyak buah blut yuan. Wajah Chi Yuan menunjukkan senyuman sombong dan jahat, dan tiga pemuda dan pemudi lainnya dari Akademi Bela Diri Kekaisaran juga memperlihatkan tatapan jahat. Kau ingin menarik kembali kata-katamu? Kami dengan jelas sepakat sebelumnya bahwa ketika kami mendapatkan buah blut yuan, masing-masing pihak akan mendapat setengahnya. Hao Zi juga sedikit cemas. Tanpa menunggu jawaban Chi Yuan, Mu Feng memutar matanya dan langsung menyeringai, He he, buah blut yuan. Kami akan memberikannya padamu. Kami tidak menginginkannya lagi. Kami berangkat dulu. Setelah mengatakan itu, Mu Feng meraih lengan Hao Zi, berniat menunggunya pergi. Namun, sebelum mereka berdua bisa melangkah maju, kilatan dingin melintas di mata Chi Yuan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih bahu Mu Feng dan Hao Zi. Setelah itu, dia mengerahkan kekuatan pada lengannya dan dengan paksa melemparkan keduanya. Bang! Aduh! Sial! Mu Feng dan Hao Zi terlempar ke tanah, dan wajah mereka memar dan bengkak. Yang lebih parah lagi, keduanya justru terjatuh kembali ke dalam jurang. Monyet hantu bertanduk itu seperti sekelompok anjing gila yang kelaparan, dan mereka memamerkan tarinya sambil memperlihatkan ekspresi buas dan ganas saat mereka menyerang. Persetan dengan keabadian keluargamu, Mu Feng sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan memarahi. Kamu bajingan, tidak apa-apa jika kamu tidak menepati janjimu, tetapi kamu ingin membunuh kami untuk membungkam kami. Apakah orang tuamu pernah mengajarimu untuk menepati janjimu? Apa yang terjadi dengan kepercayaan antar manusia? Huh! Ciyuan mencibir? Tentu saja, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang buah blut Yuan, semakin baik. Kamu bilang kamu tidak menginginkannya, tapi kamu tidak berpikir demikian dalam hati. Anda terburu-buru untuk pergi karena ingin kembali dan meminta bantuan. Anda tidak dapat menyembunyikan trik kecil Anda dari saya. Persetan dengan semangka besar bibimu. Jangan lupa, saat aku datang ke sini, aku sudah punya dua orang teman yang tahu kenapa aku ikut denganmu. Mu Feng memarahi saat dia berurusan dengan monyet hantu bertanduk yang bergegas menghampirinya. Haha, jadi apa? Ciyuan tidak peduli sama sekali. Wajahnya penuh dengan cibiran lucu, mereka berdua tidak tahu bahwa kita telah memperoleh buah Yuan darah. Ketika seseorang dari pihak Anda bertanya, saya dapat mengatakan bahwa operasinya telah gagal. Kami tidak mendapatkan buah Yuan darah, dan yang lebih menyedihkan, adalah kami kehilangan nyawa Anda berdua. F. Asteris cek, Jalang. Mu Feng sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Saat ini, mereka berdua telah jatuh ke dalam pengepungan monyet hantu bertanduk. Dalam situasi ini, mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Ciyuan dan yang lainnya menatap ke bawah kedua orang yang dikelilingi oleh monyet hantu bertanduk, dan senyuman menghina muncul di wajah mereka. Hei, hanya dua sampah dari prefektur Tensei. Jika mereka mati, maka mereka mati. Siapa yang peduli? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian hijau. Bang. Di bawah pengepungan monyet hantu bertanduk, Hao Xi dan Mu Feng segera berada dalam kondisi yang menyedihkan dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Terutama Hao Xi, yang kekuatannya hanya di tahap pembukaan saluran sembilan, penuh dengan luka dan memar. Cakar tajam monyet hantu bertanduk yang seperti pedang meninggalkan luka berdarah di tubuh Hao Xi. Kulitnya terkoyak dan dagingnya terlihat, pemandangan yang mengerikan. Tikus, jangan mati. Dengan lambayan ujung jari Mu Feng, pedang kiputi tak terlihat terbang keluar dan memotong kepala monyet hantu. Pada saat yang sama, hantu monyet di belakangnya meninggalkan bekas cakar yang dalam di punggung Mu Feng, yang tertangkap basah. Mendesis. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuh Mu Feng gemetar tak terkendali. Lima luka berdarah yang begitu dalam hingga terlihat tulangnya tiba-tiba muncul di punggungnya. Dalam sekejap, kemarahan yang tak ada habisnya muncul, dan mata Mu Feng menjadi merah dalam sekejap. Kamu Bajingan, ini yang kamu lakukan padaku. Jika aku tidak membunuhmu Bajingan hari ini, namaku bukan Mu Feng. Bang. Begitu suaranya turun, roh jahat aneh keluar dari tubuh Mu Feng. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan esensi sejati berwarna merah melonjak ke depan seperti sungai. Kekuatan yang sangat sombong itu mengejutkan dan membuat marah. Dengan serangkaian ledakan besar, lima atau enam monyet hantu bertanduk terlempar terbang dalam sekejap. Masing-masing menjerit, tulangnya patah, dan organ dalamnya dipukuli. Hah. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Ciyuan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi heran. Kenapa aura orang ini tiba-tiba naik begitu tinggi? Seorang wanita muda bertanya dengan bingung. He he, siapa yang peduli? Tidak peduli betapa jahatnya dia, dia pasti akan mati. Tria berbaju hijau itu mencibir. Mereka sepertinya ingin melihat Mu Feng dan Hao Zi mati di sini dengan mata kepala sendiri sebelum mereka pergi. Pada saat ini, Hao Zi, yang berlumuran darah, akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh tak berdaya ke tanah. Tikus, jangan mati. Meskipun aura Mu Feng beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk menjaga Hao Zi ketika menghadapi gerombolan binatang buas yang datang gelombang demi gelombang. Setelah itu, kedua hantu monyet bertanduk satu menerkam tikus-tikus di tanah seperti hantu kelaparan. Namun, tepat pada saat kritis ini, cahaya tombak yang cepat dan ganas melintas di langit bersama dengan aliran cahaya yang dapat ditelusuri kembali ke masa seribu tahun, dan itu menembus kepala dua monyet hantu bertanduk secara berurutan. Mendesis. Darah hangat berceceran, dan dua monyet hantu bertanduk yang menerkam ke arah Hao Zi bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka kehilangan nyawa. Sesaat kemudian, seorang pria muda dan tampan melintas dan mendarat di samping Hao Zi. Tombak yang diselimuti cahaya hitam bergetar, dan ujung tombak yang tajam merobek udara dan menebas leher enam atau tujuh monyet hantu bertanduk berturut-turut. Ah! Ceritan menyedihkan bergema, dan barisan monyet hantu bertanduk di depannya segera terlempar ke tanah. Astaga, Chu Hen, kamu akhirnya sampai di sini. Tiba-tiba aku merasa kamu sangat tampan, Mu Feng terkejut sekaligus gembira. Matanya berbinar seolah dia telah melihat penyelamatnya. Bawa Hao Zi dan pergi dulu. Mata dingin Chu Hen terfokus, dan tatapannya yang sedingin pisau menyapu ke arah Ciyuan dan yang lainnya yang berada di tengah gunung. Ciyuan dan yang lainnya juga sama terkejutnya dengan kemunculan Chu Hen yang tiba-tiba. Huh! Ada orang usil lagi yang keluar. Sudut mulut Ciyuan membentuk senyuman dingin. Mengaum! Saat Ciyuan hendak melakukan sesuatu, auman binatang yang marah datang dari belakang lembah. Semua orang terkejut, mereka mengangkat mata untuk melihat. Hanya untuk melihat bahwa itu adalah monyet hantu bertanduk besar yang tingginya 4 hingga 5 meter, rambut merah di sekujur tubuhnya berdiri, tajam seperti jarum, tubuhnya yang kokoh tampak seperti dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang eksplosif. Wajahnya yang ganas dan menyeramkan menyebabkan orang gemetar ketakutan. Itu adalah raja hantu kerabertanduk, pemuda berbaju hijau itu berseru. Ciyuan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, raja hantu kerabertanduk ini awalnya adalah iblis besar tingkat 5. Selama periode ketika ia menduduki tempat ini, ia mungkin memakan banyak buah yuan darah di sini. Saya khawatir ia telah berevolusi menjadi di setidaknya tingkat iblis besar tingkat ke-7. Budidaya Ciyuan berada di alam pembukaan natal tingkat ke-7, dan dia bisa merasakan aura berbahaya dari raja hantu kerabertanduk. Ini juga berarti bahwa pihak lain setidaknya adalah iblis besar tingkat ke-7. Mengapa binatang ini tidak keluar sebelumnya? Ria berbaju hijau terus bertanya. Kekuatan di tubuhnya sedikit gelisah dan kacau. Kalau tidak salah, ia bersembunyi di kegelapan untuk menerobos. Dibandingkan yang lain, pengetahuan dan penglihatan Ciyuan jelas jauh lebih tinggi. Mengaum. Tetapi pada saat inilah raja hantu kerabertanduk mengeluarkan aura kekerasan dan bergegas mendekat. Serangkaian bayangan merah melintas di udara, dan raja kerah hantu bertanduk melompat, langsung terbang lebih dari 20 meter di atas tanah. Dan targetnya adalah Ciyuan dari Akademi Beladiri Kekaisaran dan yang lainnya. Hewan terkutuk itu, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Raja hantu kerabertanduk bukanlah hantu monyet biasa. Yang pertama sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Raja hantu kerabertanduk sangat jelas bahwa buah blut Yuan yang dicuri ada bersama Ciyuan, jadi secara alami ia mengejarnya terlebih dahulu. Membubarkan. Melihat raja hantu kerabertanduk tiba di depan mereka dalam sekejap mata, Ciyuan dan yang lainnya buru-buru mundur. Ledakan. Sesaat kemudian, telapak tangan besi besar raja hantu kerabertanduk, yang berbentuk seperti kipas daun katail, dengan keras menamparkan tempat di mana mereka baru saja berada. Kekuatan kekerasan melonjak, dan lubang dalam dengan lebar lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di tanah. Jangan berkelahi dengan binatang ini, pergi. Bukanlah hal yang rasional untuk bertarung melawan raja kerabertanduk yang sedang marah. Segera, Ciyuan menatap dingin ke arah Cuh Hen di lembah. Mata mereka bertemu, dan percikan api tak terlihat muncul di udara. Hah, Ciyuan mencibir dan kemudian melarikan diri bersama tiga lainnya. Bagaimana bisa raja hantu kerabertanduk membiarkan orang-orang yang mencuri buah Yuan darahnya pergi begitu saja. Ia juga mengejar mereka. Masalah besar, raja hantu kerabertanduk, tidak datang, namun kelompok monyet hantu bertanduk masih mengepung Cuh Hen dan yang lainnya. Bawa Hao Zi dan pergi dulu, cepat, teriak Cuh Hen. 93. Hati-hati. Setelah raja hantu monyet bertanduk satu mengejar orang-orang dari Akademi Beladiri Kekaisaran, Mu Feng membawa Hao Zi, yang berlumuran darah, di bawah perlindungan Cuh Hen, dan pergi dengan tergesa-gesa. Jiji. Jiji. Monyet hantu bertanduk satu maju gelombang demi gelombang, terus-menerus melancarkan serangan ganas ke arah Cuh Hen. Cuh Hen memegang tombak panjang di tangannya, dan cahaya tombak tajam bermekaran di udara. Darah berceceran, niat membunuh memenuhi udara, dan cahaya dingin menyelaukan. Satu demi satu, hantu monyet bertanduk satu mati di bawah tombak Cuh Hen. Mendesis. Tombak dingin yang melonjak dengan cahaya hitam menembus tubuh hantu monyet seperti tahu. Pada saat berikutnya, hantu monyet bergegas dari kiri dan kanan, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke kepala Cuh Hen. Mata Cuh Hen menjadi dingin. Pada saat yang sama, dia melepaskan tombak penghukum iblis di telapak tangannya, dan kedua tangannya berubah menjadi telapak tangan, menyerang monyet hantu. Bang, bang. Dua getaran tumpul saling tumpang tindih, dan kedua monyet hantu bertanduk satu mengeluarkan jeritan sedih. Tubuh mereka dipukuli hingga bengkok, dan organ dalam mereka terbang keluar. Cuh Hen menarik tombak penghukum iblis dari dada monyet hantu di depannya, dan melirik ke arah yang ditinggalkan Mu Feng dan Hao Zi dari sudut matanya. Melihat mereka berdua berhasil pergi, Cuh Hen memilih mundur tanpa ragu-ragu. Ada terlalu banyak monyet hantu bertanduk satu, dan jika dia terus bertarung dengan mereka, dia hanya akan dirugikan. Bertahan di pegunungan tanpa tulang selama hampir sebulan telah memberi Cuh Hen banyak pengalaman dalam melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, Cuh Hen melepaskan diri dari kejaran monyet hantu bertanduk satu dan berhasil lolos dari kesulitan. Hah! Cuh Hen membalik pohon yang rimbun, sedikit menenangkan aura yang agak kacau. Kalau dipikir-pikir, tadi sungguh mendebarkan. Untungnya, dia tiba tepat waktu, kalau tidak dia harus mengambil mayat Hao Zi. Namun melihat kondisi Hao Zi, lukanya jelas tidak ringan. Masih belum diketahui bagaimana kondisinya. Itu! Cuh Hen menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Mendengarkan apa yang dikatakan Li Huye dan Zhou Lu, Cuh Hen berpikir bahwa orang-orang dari Akademi Beladiri Kekaisaran tidak lebih dari menggunakan Hao Zi, dan setelah menggunakannya, paling banyak mereka akan menjadi bermusuhan dan menolak untuk berbagi buah asal darah dengan mereka. Siapa yang mengira bahwa membalikkan badan darinya adalah satu hal, tetapi benar-benar membakar jembatan setelah melintasinya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Akademi Beladiri Kekaisaran, caranya melakukan sesuatu sangat kejam. Cuh Hen berpikir dalam hati. Jika itu adalah seseorang dari generasi yang sama dengannya dari rumah Beladiri peringkat tinggi lainnya, mereka mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Eh! Tepat pada saat ini, suara samar pertempuran ditangkap oleh Cuh Hen. Hati Cuh Hen sedikit terkejut, dan tatapannya beralih ke hutan yang dalam dan suram. Siapa yang ada di sana? Setelah ragu sejenak, sosok Cuh Hen bergerak, dan dia melompat, dengan mulus mendarat di batang pohon besar lainnya. Selanjutnya, Cuh Hen dengan hati-hati menuju ke arah suara itu. Semakin dekat dia, semakin kuat fluktuasi energinya. Tidak lama kemudian, adegan pertempuran besar muncul di depan Cuh Hen. Cuh Hen bersembunyi di balik pohon besar, dan diam-diam mengamati. Hal pertama yang terlihat adalah seekor ular piton raksasa yang panjangnya puluhan meter. Yang lebih menakutkan lagi adalah ular piton raksasa ini memiliki dua kepala, dan terdapat tiga pasang sayap tipis transparan di punggungnya. Sisik yang terang dan bersih tersusun rapat, dan pola jaring gelapnya indah serta memancarkan aura berbahaya. Piton bersayap enam berkepala dua, Cuh Hen terkejut, dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Ini adalah iblis besar tingkat ke-8, sebanding dengan Wu Siu, yang berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-8. Bahkan dibandingkan dengan Raja Hantu Kera Bertanduk I, ia jauh lebih kuat. Ledakan. Angin kencang mendatangkan malapetaka, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Serangan piton bersayap enam berkepala dua sangat ganas. Ekornya, yang dipenuhi otototot padat, menyapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Pohon-pohon mengjulang tinggi yang tebal dan kuat ditebang menjadi dua, serpihan kayu serta debu beterbangan sembarangan. Tubuh piton bersayap enam berkepala dua itu seperti baja, dan kemanapun ia pergi, semuanya hancur. Cu Hen, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, diam-diam terkejut. Kekuatan iblis besar tingkat 8 benar-benar menakutkan. Jika orang biasa dicambuk olehnya, mereka pasti akan dihancurkan menjadi daging cincang. Ketika Cu Hen melihat orang itu bertarung melawan piton bersayap enam berkepala dua, dia sedikit terkejut. Orang itu sebenarnya adalah seorang gadis muda. Dia mengenakan gaun putih panjang yang menonjolkan sosoknya yang cantik dan tinggi. Rambut panjangnya yang lembut dan indah mencapai pinggangnya, alisnya ramping, dan matanya yang indah seperti bintang. Bibir ceri kecilnya mengerucut ringan, dan dia sangat bergerak. Di tangannya yang ramping dan indah ada pedang berharga yang ringan. Cahaya perak yang menyilaukan bergedip di badan pedang, dan itu gesit namun mengesankan. Itu dia. Ketika Cu Hen melihat penampilan gadis itu dengan jelas, dia tiba-tiba terpana. Riak samar air muncul di pikirannya yang tenang, dan perasaan hati tertentu di lubuk hatinya sepertinya terpetik dengan lembut. Dalam benak Cu Hen, pemandangan kebetulan yang terjadi hampir dua bulan lalu tiba-tiba muncul. Saat itu, Cu Hen sedang memilih senjata di pavilion King Yun. Setelah itu, dia secara tidak sengaja menyukai gelang dengan batu permata biru di konter. Saat Cu Hen hendak mengambil gelang itu, gadis lain juga menyukainya. Ujung jari keduanya tiba-tiba saling bersentuhan. Kenyataannya, itu hanyalah kesalahpahaman kecil yang tidak disengaja. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pada saat itu, Cu Hen memiliki perasaan yang tak terlukiskan yang menjalar dari ujung jari hingga ke lubuk hatinya. Sedikit kehangatan, dan sedikit kesegaran. Rasanya seperti ada semacam emosi yang sedikit tersentuh. Tentu saja, ada juga fakta bahwa Cu Hen terpana dengan penampilan pihak lain. Ini juga alasan mengapa Cu Hen langsung teringat bahwa gadis di depannya adalah gadis yang ditemuinya di pavilion King Yun. Saya pikir dia dipanggil, Meng Chang, atau semacamnya, Gumam Cu Hen lembut. Boom, boom. Pertarungan antara gadis itu dan Piton berkepala dua bersayap enam menjadi semakin intens. Tabrakan intisari-intisari dan kekuatan iblis memicu gelombang arus udara yang kacau. Piton berkepala dua bersayap enam menegakkan tubuhnya, dan pupil vertikalnya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Lidah merahnya yang bercabang terus-menerus menjentikkan ke dalam dan keluar. Segera setelah itu, Piton berkepala dua bersayap enam membuka mulutnya yang beracun dan mengeluarkan dua berkas cahaya, satu merah dan satu putih. Arus udara yang panas dan dingin menyebar. Sinar cahaya merah berubah menjadi bola api, sedangkan sinar putih berubah menjadi es yang tajam. Melihat Piton berkepala dua bersayap enam melancarkan serangan dengan dua atribut berbeda, es dan api, Cu Hen, yang berdiri di pinggir lapangan, sedikit mengernyit. Mau tak mau dia merasa sedikit khawatir pada gadis itu. Namun, mata indah gadis itu sedikit terfokus, dan sosok anggunnya bersinar seperti kupu-kupu roh. Saat dia menghindari bola api, dia mengangkat pergelangan tangannya dengan ringan, dan pedang di tangannya menebas es tersebut. Ding. Es itu pecah dan meledak, berubah menjadi ratusan dan ribuan pecahan es yang berkilauan. Sembilan puluh empat. Ding. Saat wanita muda cantik itu menghindari bola api yang terbang ke arahnya, dia menjentikan pergelangan tangannya dengan ringan, dan pedang di tangannya mengenai paku es yang terbang ke arahnya. Lonjakan es itu pecah dan meledak, berubah menjadi ribuan pecahan es yang berkilau dan tembus cahaya. Desis. Desis. Piton berkepala kembar bersayap enam menjentikkan lidahnya yang merah dan bercabang, dan pupil vertikalnya dipenuhi dengan kilatan jahat dan tidak menyenangkan. Ia membuka mulutnya yang besar sekali lagi, dan tanpa henti memuntahkan bola api dan pecahan es. Suhu di sekitarnya langsung berfluktuasi antara tinggi dan rendah, dingin dan panas. Gelombang udara panas bercampur dengan hawa dingin yang menusup tulang menyapu ke segala arah, dan aliran bola api dan pecahan es yang tiada henti membawa aura yang sangat berbahaya saat mereka terbang menuju wanita muda cantik itu. Wanita muda cantik itu sedikit mengernyit, dan sedikit kesungguhan muncul di matanya yang cerah. Gerakannya gesit seperti kupu-kupu, dan dia dengan tenang menghindari serangan yang terbang ke arahnya. Ledakan. Bang. Kekuatan perpaduan es dan api membombardir area di depannya, dan gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan batu demi batu, meledakkan pohon-pohon raksasa, dan menyebabkan tanah berceceran di mana-mana. Pecahan kayu beterbangan ke segala arah, dan debu beterbangan di udara. Di bawah aliran serangan yang tiada henti dari piton bersayap enam berkepala kembar, banyak lubang yang mengeluarkan asap hitam tiba-tiba muncul di tanah. Chu Hen, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, diam-diam terkejut. Kekuatan serangan piton berkepala kembar bersayap enam ini benar-benar menakutkan, dan kekuatan penghancurnya sebanding dengan binatang iblis tingkat roh. Namun, titik terlemah dari piton berkepala kembar bersayap enam adalah kurangnya pertahanannya. Jika pertahanannya cukup kuat, maka dia pasti tidak akan berada pada level iblis besar level delapan. Berdasarkan situasi saat ini, wanita muda itu tampaknya tidak takut dengan ular piton bersayap enam berkepala kembar ini. Setidaknya, dari awal hingga akhir, dia terlihat sangat tenang dan tenang. Chu Hen sedikit banyak terkejut. Wanita muda itu terlihat seumuran dengannya, namun dia mampu menghadapi piton berkepala kembar bersayap enam secara langsung tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Benar-benar mengejutkan. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, seutas energi aneh tiba-tiba ditangkap oleh Chu Hen, dan energi ini sebenarnya berasal dari wanita muda itu. Cahaya keperakan yang samar seperti kerudung keluar dari tubuh wanita muda itu, dan pada saat yang sama, aura di dalam tubuhnya menjadi sangat kacau. Wajah anggun dan halus wanita muda itu mau tidak mau berubah, dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya yang dirajut tipis. Kenapa kamu keluar saat ini? Gadis muda itu menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Penampilannya yang sedikit cemas memiliki daya tarik yang menawan. Kemudian, gadis muda itu meletakkan telapak tangan kirinya di dadanya dan memisahkan segumpal ki primordial untuk menekan kekuatan gelisah di tubuhnya. Namun, dalam kasus ini, piton berkepala dua bersayap enam di depannya telah menjadi masalah besar. Desis-desis. Piton berkepala dua bersayap enam sepertinya juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres dengan gadis itu, dan pupil vertikalnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menyeramkan. Dan segera, serangannya menjadi lebih ganas. Ketika Cuhan, yang bersembunyi di luar arena, melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak menunjukkan kebingungan di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Mata setan. Teriak Cuhan, dan kekuatan tubuh suci murid iblis diam-diam dilepaskan di tubuhnya. Matanya yang gelap dan jernih menjadi dalam, dan cahaya umu iblis yang samar melonjak di dalam pupilnya. Dengeng dengungan. Segera setelah itu, ruang visual Cuhan terdistorsi dengan cara yang aneh. Seiring dengan sedikit gemetar, aliran kekuatan di tubuh gadis muda dan piton berkepala dua bersayap enam muncul di benak Cuhan. Perhatian Cuhan terfokus pada gadis muda itu. Dia melihat bahwa kiprimordial di tubuhnya sangat kacau dan gelisah, dan kekuatan kacau yang gelisah ini sebenarnya berasal dari bayangan putih buram. Bayangan putih itu sepertinya diselimuti kabut-berkabut, dan dia tidak bisa melihat menembusnya atau menyelidikinya dengan jelas. Dari penampakannya, bayangan putih itu samar-samar menyerupai bentuk bulan sabit. Benda apa itu? Cuhan mencoba menyelidiki lebih dalam, tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya perak melonjak keluar dari bayangan putih buram itu. Kekuatan misterius yang menakjubkan itu memiliki kekuatan yang tak tertahankan, dan pada saat berikutnya, kekuatan penyelidikan Cuhan langsung ditolak. Itu adalah. Cuhan terkejut. Kekuatan mata iblisnya sebenarnya tidak mampu mendeteksi kekuatan itu. Apa sebenarnya bayangan putih berbentuk bulan sabit itu? Bahkan mata iblis tidak bisa mendeteksinya. Mungkin karena kultivasi sayat tidak cukup, Cuhan bergumam pelan. Tubuh suci mata iblis adalah salah satu dari sepuluh batas garis keturunan tubuh suci di dunia. Meskipun Cuhan masih tidak tahu mengapa dia memiliki batas garis keturunan yang luar biasa, Cuhan tidak pernah meragukan kekuatan mata iblis. Mungkin karena budidayanya tidak cukup, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan mata iblis yang kuat, sehingga dia tidak dapat mendeteksi rahasia bayangan putih itu. Tentu saja, alasan mengapa Cuhan melakukan ini adalah murni karena penasaran. Dia hanya ingin mengetahui kesulitan apa yang dialami gadis muda itu. Ledakan Saat Cuhan merenung sebentar, situasi di depannya berubah drastis. Karena alasannya sendiri, gadis muda itu sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia berada dalam kondisi bertahan, tidak mampu melancarkan serangan balik apapun. Namun semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar kekuatan di tubuhnya yang tampak di luar kendali. Energi yang gelisah itu seperti kolam berisi air, siap menerobos bendungan dan menyapu bersih kapan saja. Tidak banyak waktu tersisa. Gadis muda itu dengan ringan mengerucutkan bibir merahnya, dan matanya yang cerah sedikit fokus. Kekuatan asal sejati yang kuat dengan cepat berkumpul menuju pedang di tangannya, dan suara tajam bergema di udara. Ujung tajam pedang itu seterang es. Suara mendesing. Sesaat kemudian, pikiran gadis muda itu bergerak, dan pedang di telapak tangannya segera terbang keluar, menyeret gelombang ki yang kuat dan transparan ke udara. Pedang tajam itu mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan, dan kecepatannya begitu cepat hingga tampak seperti pesawat ulang alik terbang yang menempuh perjalanan ribuan tahun. Pupil vertikal dari piton berkepala dua bersayap enam menyusut, dan ia mengeluarkan bola api dan es dari mulutnya. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, dan bola api berputar di udara, dan pecahan es berhamburan ke segala arah. Pedang cantik itu seperti pisau panas menembus mentega, dan jatuh dengan anggun, langsung mengenai kepala kiri piton berkepala dua bersayap enam. Bang. Suara teredam yang kuat bergema di udara, dan lingkaran kekuatan asal sejati yang tersebar meledak. Kepala kiri piton berkepala dua bersayap enam dihancurkan dengan paksa, dan darah menyembur keluar seperti hujan. Adegan berdarah itu menyebabkan alis indah gadis muda itu menyatu, dan serangan ini tidak cukup berakibat fatal bagi piton berkepala dua bersayap enam. Kepalanya yang tersisa bergetar hebat, dan mulutnya mengeluarkan desisan yang menyakitkan. Kesempatan bagus. Mata Cuhan, yang sedang menunggu kesempatan, menjadi dingin, dan dia tidak ragu-ragu untuk meledak ketika dia melihat ini. Desis, desis. Piton berkepala dua bersayap enam yang salah satu kepalanya diledakan sangat marah, dan kepala lainnya membuka mulutnya yang berdarah saat menerkam ke arah gadis muda itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mata gadis muda itu diliputi riak lembut, dan tangannya yang seperti batu giok mengepal ringan saat pandangan tegas muncul di matanya. Namun, tepat pada saat ini, sesosok tubuh yang gesit dan galak tiba-tiba keluar dari hutan di sampingnya. Orang itu melompat, dan cahaya hitam iblis melingkari tombaknya. Gemuruh. Suara guntur yang menggelegar terdengar di udara, dan nyala api yang berkobar seperti segudang binatang yang berlari dengan liar. Mendesis. Bersamaan dengan suara tergesa-gesa menerobos udara, tombak yang melingkari cahaya hitam itu seperti sambaran petir hitam saat menusuk ke kepala lain dari piton berkepala dua bersayap enam. Kekuatan penetrasi yang tak tertandingi memasuki tengkorak piton bersayap enam, dan serangkaian darah berceceran di mana-mana. Piton berkepala dua bersayap enam mengeluarkan rengekan pelan, dan tubuh besarnya segera terlempar. Pada saat yang sama, Chuhin mengendurkan telapak tangannya, dan dia dengan cepat terbang mundur. Bang. Piton berkepala dua bersayap enam berjuang di tanah untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan berhenti bergerak. Chuhin menghela nafas dalam-dalam, lalu melihat telapak tangannya yang sedikit pecah-pecah, dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun pertahanan piton berkepala dua bersayap enam relatif lemah, Chuhin masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengirimkan tombak penghukum iblis ke kepalanya. Guncangan hebat itu hampir terlalu berat untuk dia tanggung. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Chuhin menoleh dan tanpa sadar mengucapkan beberapa kata ini. Kata-kata yang sama juga dengan ringan keluar dari mulut gadis muda itu. Mereka berdua hanya bisa tercengang, dan tatapan mereka bertemu seperti riak dangkal di permukaan danau yang tenang. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Gadis muda itu memandang wajah tampan di depannya dengan sedikit terkejut, dan dia sepertinya merasakan deja vu. Chuhin tersenyum dan berkata, Lebih dari sebulan yang lalu, apakah Anda dan teman Anda pergi ke pavilion King Yun? Pavilion King Yun. Mata indah gadis muda itu bergerak, dan dia merenung sejenak. Tiba-tiba, dia menyadari dan berkata, Aku ingat sekarang, kamu juga memperhatikan gelang itu. Keduanya saling memandang lagi dan tersenyum. Halo, nama saya Luo Mengcang. Terima kasih atas bantuan Anda tadi. Gadis muda itu mengulurkan tangan kecilnya yang seindah batu giok, dan senyuman tipisnya membuat orang merasa sangat nyaman. Chuhin. Chuhin menganggup dan dengan lembut menjabat tangan pihak lain. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius di tubuh Luo Mengcang menjadi semakin gelisah, seperti gunung berapi yang sedang terjadi, dan bisa lepas kendali kapan saja. Apa yang salah denganmu? Nona Mengcang. Tanya Chuhin. Luo Mengcang mengerucutkan bibir merahnya dan berpikir sendiri. Kemudian, dia menatap Chuhin dengan mata indahnya yang seterang bulan dan berkata dengan lembut, Bisakah Anda membantu saya dengan satu hal lagi? Ia katakan padaku. Aku butuh waktu, dan selama ini, aku tidak bisa membiarkan apapun mendekatiku. Tidak boleh membiarkan apapun mendekatinya. Chuhin sedikit terkejut, tapi dia masih menganggup tanpa ragu. Saya akan mencoba yang terbaik. Melihat tatapan jelas dan tulus di mata Chuhin, bibir Luo Mengcang melengkung menjadi senyuman menawan. Pemuda yang baru saja diatemui ini sebenarnya memberinya rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Kalau begitu aku serahkan padamu. Ia, jawab Chuhin. Segera, Luo Mengcang menjentikan lengan bajunya sedikit, dan debu serta bebatuan di tanah tersapu. Dia kemudian duduk di tanah dan melakukan serangkaian gerakan tangan yang rumit dengan tangannya yang indah. 95. Di hutan yang gelap dan sunyi, suasananya agak halus. Punggung Chuhin bersandar pada pohon besar. Matanya yang hitam pekat diam-diam menatap sosok yang sangat cantik beberapa meter di depannya. Luo Mengcang. Itu adalah nama yang elegan dan indah, tetapi orang tersebut benar-benar sesuai dengan namanya. Saat itu, pertemuan tergesa-gesa di pavilion King Yun hanya sekilas. Jejak kehangatan yang terpancar dari ujung jarinya membuat Chuhin merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Setelah hampir dua bulan, Chuhin tidak berharap untuk mengenal pihak lain dalam lingkungan seperti itu. Mayat piton berkepala dua bersayap enam tergeletak dengan tenang di sisi lain. Chuhin telah mengeluarkan inti kristalnya. Inti kristal dari iblis tingkat delapan masih cukup berharga. Dalam sekejap mata, hampir setengah jam telah berlalu. Luo Mengcang masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Namun, kekuatan misterius di tubuhnya menjadi jauh lebih damai, dan dia hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi yang tidak jelas. Untayan cahaya perak menempel di sekitar tubuh Luo Mengcang. Tampaknya bulan yang cerah telah memancarkan cahaya sucinya, dan cahaya perak yang kabur menambahkan sentuhan keindahan pada kecantikan Luo Mengcang. Aku ingin tahu dari rumah bela diri mana dia berasal. Chuhin sedikit mengangkat kepalanya. Cahaya lembut menyinari puncak pohon yang rimbun. Hari sudah hampir malam. Dia harus kembali ke base camp sebelum malam. Ini adalah apa yang mentor Zuomo katakan padanya sebelumnya. Namun, karena dia sudah berjanji pada Luo Mengcang untuk menjaganya, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Siapa di sana? Tiba-tiba, suara gemerisik memasuki telinga Chuhin. Alis Chuhin berkerut. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat melintas ke sisi Luo Mengcang. Mungkin karena dia ditemukan oleh Chuhin, tetapi pihak lain tidak terus bersembunyi. Langkah kaki itu tidak bermoral, mendekat dari jauh. Chuhin menyipitkan matanya, dan cahaya dingin samar-samar muncul di sudut matanya. Segera, sosok muda dengan sikap luar biasa muncul di garis pandang Chuhin. Itu kamu, pupil Chuhin sedikit berkontraksi, dan wajah tampannya tertutup lapisan es. Ketika pihak lain melihat Chuhin, senyuman tertarik muncul di wajahnya. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan sedikit keceriaan dan penghinaan. Hei hei, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, ucap pendatang baru itu sambil tersenyum tipis. Hah, Chuhin mencibir, kupikir kalian bajingan dikuburkan di dalam perut raja hantu kera bertanduk tunggal. Orang yang datang tidak lain adalah jenius dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, Chiyuan, yang telah membakar jembatan setelah menyeberangi sungai setelah menggunakan Mu Feng dan Hao Xi. Sebelumnya di dalam lembah, Chiyuan dan yang lainnya dikejar oleh raja hantu kera bertanduk satu hingga tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih bisa bertemu pihak lain di sini. Chiyuan tersenyum dingin dan menoleh untuk melihat sosok cantik di belakang Chuhin. Ketika dia melihat penampilan pihak lain, dia berseru kaget. Adik Mengcang. Kakak muda Mengcang. Sudut mata Chuhin menyipit. Luo Mengcang ini sebenarnya dari Imperial Martial Academy. Tidak mengherankan, status Akademi Bela Diri Kekaisaran menduduki peringkat pertama di antara banyak rumah Bela Diri tingkat tinggi di kota Kekaisaran. Tidak aneh jika seorang jenius seperti Luo Mengcang berasal dari Imperial Martial Academy. Kemudian, Chiyuan menghampirinya. Suara mendesing. Namun, sebelum dia bisa mendekati Luo Mengcang, tombak dingin yang tajam ditempatkan tepat di depannya. Berdiri di sana, jangan bergerak. Nada acuh-ta'acuh memberikan kesan tajam yang tidak membuat ragu-ragu. Chiyuan mengerutkan kening, lalu mencibir. Huff, menurutku kamu salah memahami situasinya. Saudari Junior Mengcang berasal dari Akademi Bela Diri Kekaisaran kami. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak peduli dari mana asalmu. Dia hanya memberitahuku bahwa sebelum dia bangun, tidak ada yang boleh mendekatinya. Terutama Bajingan. Bajingan. Chuyuan mengucapkan dua kata ini dengan penuh kekuatan. Jika bukan karena Luo Mengcang, Chuyuan pasti sudah menusukkan tombak penghukum iblis ke arahnya. Bajingan ini hampir menyebabkan kematian Hao Zi dan Mu Feng. Hanya berdasarkan poin ini, sulit bagi Chuyuan untuk mempertahankan ekspresi yang menyenangkan. Wajah Chiyuan segera menjadi gelap, dan aura dingin melonjak keluar dari tubuhnya. Bocah, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengarahkan jarimu ke hadapanku dengan sedikit kemampuanmu itu. Chiyuan berada di alam pembukaan natal tingkat ke-7, sedangkan Chuyuan hanya berada di tingkat ke-4. Di mata pembuatnya, Chuyuan bukanlah apa-apa. Namun, menghadapi orang ini, mata Chuyuan tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Bahkan jika mereka bertarung, Chuyuan sangat yakin bahwa dia akan membuat pihak lain membayar harga yang menyakitkan. Aura dingin diam-diam menyebar, dan udara tampak memadat. Mengaum. Pada saat ini, auman binatang iblis yang sangat dahsyat terdengar. Seiring dengan tanah yang sedikit bergetar, hantu monyet bertanduk satu setinggi 4 hingga 5 meter dengan bulu merah di sekujur tubuhnya bergegas keluar dengan kekuatan untuk mencabut pohon dan memecahkan batu. Raja hantu monyet bertanduk satu. Wajah Chuyuan tiba-tiba berubah, dan Chiyuan, yang berada di sebelahnya, mengungkapkan ekspresi galak, binatang sialan ini, benar-benar tidak mau melepaskannya. Sebelumnya di lembah, Chiyuan dan tiga lainnya yang dikejar oleh Raja Hantu Kera Bertanduk Satu telah berpencar dan melarikan diri. Namun, karena buah belut Yuan bersama Chiyuan, Raja Hantu Kera Bertanduk Satu masih mengejar mereka. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan pria besar ini, namun mereka tidak menyangka pihak lain akan menyusul lagi. Mengaum. Mata Raja Kera Hantu Bertanduk Satu memancarkan cahaya yang tajam, dan ia memperlihatkan giginya, tampak ganas seperti kera iblis yang marah. Perlahan-lahan ia mendekati mereka, dan momentum yang datang mengalir seperti gunung kecil. Dengan setiap langkah yang diambil, tanah sedikit bergetar. Bagaimana kalau kita bergabung dan membunuh binatang ini dulu? Chiyuan tidak yakin bisa mengalahkan pria biadab ini, tapi dia mengundang Chou Hen. Dia mencarimu, bukan aku. Apa hubungannya denganku? Chou Hen menjawab dengan dingin. Setelah kita mengalahkannya, aku akan memberimu setengah dari buah belut Yuan. Hahaha, Chou Hen tertawa, dan ekspresi wajahnya seperti sedang menertawakan orang bodoh. Kataku, kakak, belum lama ini, kamu menggunakan trik ini untuk menipu dua temanku, dan hampir mengirim mereka kelihat Raja Neraka. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Juga, sebaiknya kamu tersesat, jangan berkelahi di sini. Sebelumnya, Chiyuan dan yang lainnya, yang berjumlah empat orang, tidak berani melawan Raja Hantu Kera bertanduk satu secara langsung. Sekarang, dengan tambahan Chou Hen, mereka bisa membunuh Raja Hantu Kera. Chiyuan melakukan ini karena dia ingin menggunakan Chou Hen sebagai umpan meriam. Huff, kamu berani mengatakan itu lagi. Chiyuan sedikit marah karena terhina. Sudah kubilang padamu, pergilah. Begitu suaranya jatuh, cahaya putih menyala, dan batu giok seukuran ibu jari tiba-tiba muncul di tangan Chou Hen. Slip giok itu diukir dengan tanda yang rumit dan misterius, dan kekuatan yang tidak jelas dan ekstrim melonjak. Spirit Faltalismen, pupil Chiyuan mengerut, dan tangannya tanpa sadar mengepal. 96. Menggunakan jimat kematian roh ini untuk membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Aku akan mengatakannya lagi, segera keluar dari sini. Tapi melihat jimat kematian roh di tangan Chou Hen, pupil mata Chiyuan mengerut dan ekspresinya berubah. Bahkan di rumah bela diri tingkat tinggi di kota Kekaisaran, sangat jarang melihat seorang siswa yang bisa mendapatkan jimat kematian roh. Siapa orang ini? Siapa yang tahu bahwa jimat kematian roh ini adalah rampasan perang Chou Hen? Sebelumnya di Provinsi Teifung, Ren Wei dan sekelompok besar orang bergegas ke Prefektur Tensei untuk mencari masalah dengan Chou Hen. Pada akhirnya, di bawah tekanan kepala sekolah Prefektur Tensei, Ren Wei memberi kompensasi kepada Chou Hen dengan jimat kematian roh. Kekuatan jimat kematian roh sudah cukup untuk melukai para atau bahkan membunuh Huxiu, yang berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-9. Dan Chiyuan, yang kekuatannya hanya di tingkat ke-7, bahkan tidak menjadi masalah. Mengaum. Namun, Raja Hantukra bertanduk satu mendekat selangkah demi selangkah, aura pembunuhnya menusuk. Chiyuan sepertinya terjebak dalam dilema. Di depannya adalah Raja Hantukra bertanduk satu, dan di belakangnya adalah Chou Hen. Untuk saat ini, keduanya bisa menjadi ancaman besar baginya. Meninggalkan. Chiyuan mulai berpikir sebentar. Begitu dia pergi, Raja Hantukra bertanduk satu pasti akan mengejarnya. Bagaimana jika Chou Hen mengikuti di belakang dan bertindak sebagai oriole? Lagipula, godaan dari buah belut Yuan tidak bisa diremehkan. Saya tidak bisa pergi. Dalam sepersekian detik ketika Raja Hantukra bertanduk satu bergegas mendekat, Chiyuan tiba-tiba punya rencana. Rasa dingin sedingin es melintas di matanya, dan dia segera mengulurkan tangannya menjadi cakar, meraih wajah Chou Hen. Ekspresi Chou Hen sedikit berubah, dan tombak penghukum iblis menghalangi di depannya. He hei, Chiyuan tertawa dingin dan aneh. Tangannya seperti menyapu pohon willow, membentuk serangkaian bayangan di udara. Tangan hantu seperti bayangan. Aduh! Tangan kiri Chou Hen tiba-tiba terasa kosong. Jimat kematian roh telah direnggut oleh pihak lain. Kamu, wajah Chou Hen berubah drastis, dan matanya terbakar amarah. Bodoh! Chiyuan tersenyum puas. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk melawanku. Mengaum! Tepat pada saat yang sama, Raja Kerah Hantu bertanduk tiba-tiba melaju dengan cepat, dan ia mengeluarkan aura ganas yang sangat mengejutkan saat ia menyerang ke depan, dan aura kemarahannya menekan seperti gunung. Huff! Aku akan membunuhmu dulu, dasar binatang buas yang menyebalkan, lalu menghadapi bocah bodoh itu. Setelah Chiyuan merebut simbol roh jatuh dari Chou Hen, dia tidak lagi takut pada Raja Kerah Hantu bertanduk tunggal. Chiyuan berhadapan langsung dengan Raja Hantu Kerah yang kejam. Telapak tangannya bergerak, dan segumpal esensi sejati dengan cepat dituangkan ke dalam simbol roh jatuh. Berdengung! Dalam sekejap, fluktuasi energi yang sangat hebat tiba-tiba muncul. Aliran udara di sekitarnya bergetar tanpa henti, Raja Kerah Hantu bertanduk tunggal sangat terkejut, dan teror yang pekat keluar dari mata merahnya yang seperti lonceng. Dengan kecerdasannya, ia tidak dapat mengidentifikasi apa yang disebut dengan simbol roh jatuh. Namun, aura yang sangat berbahaya itu terlihat sangat jelas. Hei, kamu binatang buas yang jahat, kamu juga tahu rasa takut. Chiyuan menyeringai, dan telapak tangan kanannya yang memegang simbol roh jatuh menyerang Raja Kerah Hantu bertanduk tunggal di depannya. Berdengung! Cahaya kemasan menyilaukan yang seterang matahari mekar, dan dengan ledakan yang dahsyat, kekuatan ledakan yang kuat langsung meledak antara Chiyuan dan Raja Kerah Hantu bertanduk tunggal. Getaran berat itu seperti gemuruh guntur, dan angin astral yang kuat bertiup ke segala arah. Chuhen dengan cepat berdiri di depan luo mengcang, dan mengerahkan esensi sejati di tubuhnya untuk menahan kekuatan yang melonjak ini. Kekuatan gelombang kejut yang sangat merusak itu seperti aliran deras yang menerobos bendungan, mengalir deras ke depan. Uing-puing dan dedaunan di tanah tersapu, dan sebuah lubang besar muncul. Retakan yang saling bersilangan dengan cepat menyebar. Ledakan! Detik berikutnya, jeritan sedih mengejutkan kawanan burung dan binatang di hutan yang jauh. Kemudian, bersamaan dengan gelombang kejut yang tersebar, Raja Kerah Hantu bertanduk tunggal dan Chiyuan keduanya terlempar. Terlebih lagi, yang lebih tidak terduga adalah teriakan itu bukan berasal dari Raja Kerah Hantu bertanduk tunggal, melainkan dari mulut Chiyuan. Bang! Tubuh besar Raja Hantu Monyet bertanduk tunggal menabrak pohon besar dengan akar yang tebal sebelum berhenti. Di dadanya terdapat lubang berdarah sebesar wastafel. Tulang-tulang yang patah terlihat jelas, dan banyak organ dalamnya telah hancur. Kepala Raja Kerah Hantu bertanduk tunggal sedikit bergoyang, dan tangisan sedi keluar dari tenggorokannya, dan kemudian berhenti bergerak. Adapun Chiyuan, dia menyeret tanda panjang di tanah, dan hanya berhenti setelah terbang lebih dari 10 meter. Melihat penampilannya saat ini, dia berlumuran darah, dan terlihat seperti sosok yang menyedihkan. Bahkan seluruh lengan kanannya telah hancur, dan darah yang menyelaukan terus mengalir keluar. Kamu, kamu hal yang tercelah, mata Chiyuan memerah saat dia menatap Chou Hen di depannya, penuh kebencian. Namun, pada saat ini, emosi Chou Hen sangat tenang, tetapi matanya sedingin pisau, dan wajah tampannya ditutupi lapisan es tipis. Memang ada masalah. Ren Wei itu benar-benar telah melakukan sesuatu pada jimat roh jatuh. Seperti yang diketahui semua orang, dalam keadaan normal, pengguna jimat roh jatuh sama sekali tidak akan dirugikan. Setelah jimat roh jatuh dilepaskan, kekuatannya akan mencapai satu titik, dan pengguna dapat mengendalikannya sesuka hati. Namun, pemandangan di depannya secara langsung menegaskan pemikiran di hati Chou Hen. Tidak heran Ren Wei akan, mengkompensasi, dia dengan barang berharga dan langka seperti jimat roh jatuh. Tidak heran, ketika Ren Wei pergi, dia berkata pada Chou Hen, jangan memaksakan diri sampai mati. Ternyata ini adalah metode pamungkas Ren Wei yang paling kejam. Dia telah melakukan sesuatu pada jimat roh jatuh. Begitu Chou Hen menghadapi bahaya dan menggunakan jimat roh jatuh, akhir hidupnya akan sama dengan Chiyuan. Huh, sudut mulut Chou Hen melengkung dingin seperti pisau. Sepertinya aku membuat taruhan yang benar. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chou Hen sudah memiliki kecurigaan di dalam hatinya. Baru saja, dia sengaja membiarkan Chiyuan mengambil jimat roh jatuh untuk mengujinya. Lagi pula, apakah itu Chiyuan atau Raja Hantu Kera bertanduk satu? Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Namun, hanya ada satu jimat roh jatuh. Siapa yang akan dia pilih untuk dihadapi pada saat kritis? Jika Chiyuan tetap di sini dan tidak pergi, begitu dia bertarung dengan Raja Hantu Kera bertanduk satu, Chou Hen dan Luo Mengxiang akan terpengaruh. Oleh karena itu, ketika Chiyuan memutuskan untuk merebut jimat roh jatuh, Chou Hen juga membuat keputusan berani dalam sekejap, yaitu membiarkan pihak lain merebut jimat roh jatuh. Chiyuan, yang telah memperoleh jimat roh jatuh, secara alami akan memilih untuk menyingkirkan Raja Hantu Kera bertanduk satu terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah dengan jimat roh jatuh, maka begitu Raja Kera Hantu bertanduk satu terbunuh, Chou Hen tidak akan ragu untuk menggunakan sinar nirwana mata iblis pada Chiyuan. Dia percaya bahwa dalam situasi itu, ada kemungkinan besar untuk menyerang pihak lain. Namun, jimat roh jatuh benar-benar telah dirusak oleh Ren Wei. Chiyuan, yang tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, menganggap dirinya pintar dan jatuh ke dalam perangkap Chou Hen. Pada saat yang sama jimat roh jatuh membunuh Raja Hantu Kera, hal itu juga menyebabkan Chiyuan tenggelam ke dalam, rawa yang dalam. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Chiyuan, yang lengan kanannya terlepas, terkejut sekaligus marah. Wajahnya dipenuhi amarah dan matanya merah padam. Dia dengan kejam menatap Chou Hen yang berjalan perlahan. Aku tidak memintamu mencuri barang-barangku. Kata Chou Hen lemah. Matanya yang tenang sedikit menunjukkan ketidakpedulian yang mendalam. Namun, saya harus berterima kasih kepada Anda karena menggunakan diri Anda sebagai ujian. Anda membantu saya memverifikasi apakah spirit fal talismen telah dirusak. Apa? Chiyuan bahkan lebih marah. Matanya memancarkan cahaya merah darah. Dia marah dan menuduh Chou Hen seperti binatang buas. Bajingan licik, aku akan mencabik-cabikmu. Namun, Chiyuan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Kekuatan jimat roh jatuh telah menyebabkan kerusakan pada organ dalamnya. Sebelum dia selesai berbicara, mata Chou Hen menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan di menpunising spir di tangannya. Weng! Suara ombak di udara seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Tombak tajam itu merobek udara dan menembus dada pihak lain seperti cahaya suci. Hai! Darah berceceran. Pupil Chiyuan menyusut hingga seukuran jarum sebelum mulai mengendur. Siapa yang sebenarnya bodoh? Tusukan tombak Chou Hen sangat tegas. Tidak ada jeda atau keraguan. Meskipun pihak lain adalah seorang jenius dari Akademi Beladiri Kekaisaran, dia tetaplah seseorang yang harus dia bunuh. Darah terus mengalir dari mulut Chiyuan. Tubuhnya gemetar lalu jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Segera, Chou Hen merobek gelang penyimpanan dari tangan kiri Chiyuan. Dia memindainya dengan kesadarannya dan senyuman penuh pengertian muncul di wajah Chou Hen. Swash! Swash! Tepat pada saat ini, tiga sosok bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Chou Hen mengerutkan kening. Dia dengan santai memasukkan gelang penyimpanan Chiyuan ke dalam cincin penyimpanannya sendiri dan buru-buru kembali ke sisi luo mengcang. Segera, ketiga sosok itu muncul di depan Chou Hen. Ketiga orang ini tidak lain adalah orang-orang dari Akademi Beladiri Kekaisaran yang menemani Chiyuan menggunakan Hao Zi dan Mu Feng. Kakak senior Chiyuan. Seorang gadis muda yang memegang pedang panjang melihat Chiyuan tergeletak di tanah tidak jauh dari situ dan langsung berseru panik. Ekspresi dua orang lainnya juga berubah drastis. Melihat mayat raja hantu kera bertanduk satu di sisi lain, mereka bertiga merasa ngeri. Kamu berhasil, laki-laki berpakaian Chian menunjuk ke arah Chou Hen dan berteriak dengan tegas. Namun, sebelum Chou Hen bisa membuka mulutnya, suara wanita yang jelas dan dingin terdengar dari belakangnya. Saya membunuhnya. Apa? Orang-orang yang hadir semua tercengang, bahkan Chou Hen pun tercengang. Kemudian, seorang gadis muda cantik dan halus muncul di depan mereka. Adik mengcang. Mereka bertiga tertarik dengan mayat Chiyuan dan raja kera hantu bertanduk satu, namun mereka tidak menyadari bahwa ada orang lain di belakang Chou Hen. Yang membuat mereka bertiga semakin terkejut adalah orang tersebut sebenarnya adalah Luo Mengcang, yang berada di akademi yang sama dengan mereka. Dibandingkan sebelumnya, aura yang dipancarkan Luo Mengcang jelas telah berubah, dan temperamen tak terlihat yang dia pancarkan sepertinya telah disublimasikan sekali lagi. Saudari muda Mengcang, kamu bilang kamu membunuh kakak senior Chiyuan. Tria berbaju hijau itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. 97. Saudari muda Mengcang, kamu bilang kamu membunuh kakak senior Chiyuan. Ya, apakah ada masalah? Menghadapi pertanyaan pria berjubah hijau itu, Luo Mengcang tidak ragu untuk mengakuinya. Chou Hen, yang berada di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Luo Mengcang akan melakukan ini. Namun, orang-orang di seberang tentu saja curiga. Huff, Luo Mengcang, tahukah kamu apa kejahatan membunuh sesama murid? Wanita yang memegang pedang panjang itu berteriak dengan dingin. Luo Mengcang mengangkat alisnya sedikit dan tampak tidak setuju. Itu di akademi, tidak ada batasan di luar. Wajah beberapa orang menjadi gelap, dan pria berjubah hijau itu merendahkan suaranya sedikit. Saudari muda Mengcang, sangat sulit bagi kami untuk percaya bahwa Anda membunuh kakak senior Chiyuan tanpa alasan. Setidaknya, Anda harus melakukannya beri kami alasan. Dia mengganggu latihanku dan hampir membuatku kehilangan akal. Bukankah sebaiknya aku membunuhnya? Mata indah Luo Mengcang berkedip. Ekspresinya yang nakal dan disengaja sangat lucu. Anda. Beberapa orang tiba-tiba tidak punya kata-kata untuk dibantah. Wanita muda yang memegang pedang itu marah dan mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dengan sangat marah, dia mengeluarkan pedangnya dan bergegas menuju Luo Mengcang. Luo Mengcang, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena guru Hong Lian menyayangimu. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kakak senior Chiyuan. Niat pedang yang tajam itu seperti seberkas cahaya. Tusukan pedang pihak lain sederhana dan penuh niat membunuh. Chu Hen mengerutkan kening. Kekuatan wanita ini tidaklah lemah. Saat dia hendak mencegatnya, Luo Mengcang, yang berada di sampingnya, melintas seperti burung layang-layang. Luo Mengcang dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya, dan seberkas cahaya perak lembut menempel di telapak tangannya yang indah seperti pegas. Kemudian, di bawah tatapan kaget beberapa orang di sebelahnya, Luo Mengcang dengan lembut mendaratkan telapak tangannya di ujung pedang pihak lain. Bang! Sebuah ledakan tumpul meledak di udara, dan dedaunan serta kerikil yang berguguran di tanah terlempar. Bersamaan dengan suara yang sangat tajam, pedang panjang di tangan wanita itu pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Bahkan wajah Chu Hen dipenuhi keheranan. Energi asal sejati yang tersebar berubah menjadi riak seperti riak. Selain Chu Hen, tiga orang di depannya semuanya terguncang mundur selusin langkah. Tahap transformasi inti. Mata pria berpakaian hijau itu melebar saat dia berkata tanpa berpikir. Dua orang lainnya juga melebarkan mata karena terkejut. Pada saat ini, meskipun aura yang dipancarkan dari tubuh luo mengcang agak tersebar dan tidak sekuat itu, aura tersebut masih jauh lebih kuat daripada Wu Siu, yang berada di tahap pembukaan elemen tingkat ke-9. Menilai dari ini, luo mengcang kemungkinan besar telah melangkah ke alam transformasi inti. Shok! Selain shok, ada lebih banyak shok. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi semua orang di Akademi Beladiri Kekaisaran tahu betul bahwa luo mengcang telah memasuki Akademi Beladiri Kekaisaran sebelum usia 15 tahun, dan baru setahun sejak itu. Karena usianya yang masih muda, kebanyakan dari mereka memanggil luo mengcang sebagai suster junior. Sebelumnya, ketika dia berada di Akademi Beladiri Kekaisaran, luo mengcang jarang mengungkapkan basis budidayanya. Sejauh hanya sedikit orang yang mengetahui tingkat kultivasi apa yang telah dia capai. Tapi sekarang, dia menampilkan aura kuat yang tidak lebih lemah dari seorang kultivator tingkat transformasi inti. Ini sangat mengejutkan semua orang. Bakat bawaan yang tidak normal membuat banyak orang jenius di kota Kekaisaran tersipu malu. Tidak heran instruktur inti Akademi Beladiri Kekaisaran, Hong Lian, sangat menyayangi luo mengcang. Beberapa dari mereka tidak mengerti, tapi mereka merasa itu luar biasa. Apakah kalian masih ingin bertarung denganku? Luo mengcang berkata dengan acuh tak acuh. Mereka bertiga saling memandang, dan wajah mereka sangat jelek. Pria berpakaian hijau itu melirik ke arah mayat Ciyuan tidak jauh dari situ dan berkata, Saudari muda mengcang, kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, jadi tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Namun, kami harap Anda dapat mengembalikan barang-barang yang dimiliki kakak senior Ciyuan padanya. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk mendapatkannya. Hal-hal, hal apa? Luo mengcang bertanya dengan bingung. Adik mengcang, kenapa kamu berpura-pura? Gelang penyimpanan di tangan kakak senior Ciyuan hilang. Barang-barang di dalamnya sangat penting bagi kami, jadi kami berharap suster muda mengcang dapat mengembalikannya. Setelah mereka mendapatkan buah Yuan darah di lembah, mereka tidak punya waktu untuk membagi rampasannya sebelum Raja Hantu Kera mengejar mereka. Kemudian mereka berempat berpisah, namun buah belut Yuan masih bersama Ciyuan. Sekarang Ciyuan sudah mati dan gelang penyimpanannya hilang, secara alami gelang itu diambil oleh orang yang membunuhnya. Mata indah Luo mengcang sedikit bergetar. Dia melirik cuhen di sampingnya dan sedikit membuka bibir merahnya. Saya tidak melihat gelang penyimpanan apapun, dan saya tidak mengambil apapun darinya. Jangan membuat keributan di sini. Mereka bertiga sedikit bingung. Karena Luo mengcang berani mengakui bahwa dia membunuh Ciyuan, bagaimana mungkin dia tidak mengakui bahwa dia mengambil barang-barangnya. Ini sedikit tidak masuk akal. Namun, hanya ada Luo mengcang dan cuhen di sini. Mungkinkah cuhen yang mengambilnya? Perhatian beberapa dari mereka sekali lagi beralih ke cuhen, tapi ekspresi cuhen tidak berubah. Matanya setenang air di sumur kuno, tanpa riak sedikitpun. Jika kalian tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Luo mengcang sedikit mengernyit, sepertinya sedikit tidak sabar. Ekspresi ketiganya sedikit berubah. Mereka mengertakkan gigi dan akhirnya pergi bersama tubuh Ciyuan. Segera, hanya cuhen dan Luo mengcang yang tersisa di tempat yang sama. Kenapa kamu mau membantuku mengurus ini? Cuhen bertanya dengan bingung. Karena kamu membantuku, Luo mengcang mengedipkan mata besarnya dengan ringan, dan sudut mulut kecilnya sedikit terangkat. Dia sangat jelas bahwa jika Akademi Beladiri Kekaisaran mengetahui bahwa cuhen membunuh Ciyuan, mentor akademi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, ini hanya masalah muka. Rumah Beladiri Anda membunuh seorang siswa rumah Beladiri, yang setara dengan menamparkan wajah rumah Beladiri, jadi tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Namun, Luo mengcang berbeda. Mentor langsungnya adalah salah satu mentor inti paling otoritatif di Imperial Martial Academy. Terlebih lagi, ini adalah pegunungan Skylake, bukan akademi. Tanpa batasan aturan, Luo mengcang paling banyak akan dimarahi beberapa kali dan menerima hukuman kecil. Lagipula, semua orang di Akademi Beladiri Kekaisaran tahu bahwa mentor Hong Lian sangat menyayangi Luo mengcang. Apakah kamu benar-benar berhasil menembus tahap transformasi inti? Cuhen bertanya lagi. Luo mengcang menggelengkan kepalanya sedikit. Belum, tapi itu akan segera terjadi. Cuhen jelas terkejut. Selain kaget, ia juga terkena pukulan. Sebenarnya ada banyak jenis monster abnormal di kota Kekaisaran. Sebelum pertarungan dengan Piton berkepala 2 bersayap 6, Luo mengcang tampaknya berada di atas tahap ke-8 dari tahap pembukaan elemen, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia sudah dekat dengan tahap transformasi inti. Kecepatan kemajuan seperti itu menyebabkan Cuhen tersipu malu. Cuhen diam-diam berpikir bahwa sepertinya dia harus menghabiskan lebih banyak energi untuk berkultivasi di masa depan. Langit semakin gelap, aku harus pergi dulu, kalau tidak, aku akan dimarahil lagi saat kembali. Luo mengcang menatap langit yang suram, lalu melambaikan tangan kecilnya ke arah Cuhen, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Cuhen berbicara lagi, tubuh Luo mengcang bergerak, dan sosok lincahnya menghilang ke dalam hutan seperti peri malam. Sampai jumpa lain waktu, Cuhen bergumam pelan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Pegunungan Sky Lake sangat berbahaya di malam hari, dibandingkan siang hari, tingkat bahayanya hanya bisa lebih tinggi. Cuhen tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan dengan kecepatan tercepatnya, dia menuju ke arah markas besar prefektur Tensei. Langit menjadi semakin suram. Raungan monster yang datang dari kedalaman pegunungan membuat kulit kepala seseorang terasa kesemutan. Pada saat ini, api yang menyilaukan bergoyang di area di depannya, dan hati Cuhen berbinar. Dia dengan jelas melihat bahwa itu adalah tim yang terdiri dari orang-orang dari prefektur Tensei yang dipimpin oleh Zuomo. Mentor Zuomo, Cuhen bergegas maju. Kakak senior Cuhen, dia ada di sana. Li Huiye, yang berada di belakang Zuomo, berteriak kaget. Alis Zuomo juga mengendur, tetapi ketika dia melihat Cuhen datang di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, saya sudah menjelaskan bahwa saya harus bergegas kembali sebelum malam, jam berapa sekarang? Cuhen tersenyum sedikit malu, maaf, mentor Zuomo, saya punya masalah. Saya telah menimbulkan masalah bagi semua orang. Kali ini, aku akan membiarkannya karena kamu membantu temanmu, tetapi jika kamu berani melanggar aturan lagi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Zuomo sudah mengetahui sebab dan akibat dari masalah ini, dan dia juga tahu bahwa Cuhen telah pergi untuk menyelamatkan Mu Feng dan Hao Xi, jadi dia tidak memarahinya lagi. Bagaimana kabar Hao Xi? Cuhen bertanya. Dia baik-baik saja sekarang, kakak senior Cuhen, jawab Li Huye, dan berkata. Itu bagus, Cuhen akhirnya bisa meletakkan batu besar di hatinya. Baiklah, kembali. Ketika Cuhen mengikuti Zuomo dan yang lainnya kembali ke markas, langit benar-benar gelap. Di tenda besar dengan kubah. Kalian kembali. Zoulu tampak bahagia saat melihat Cuhen dan Li Huye memasuki tenda. Tidak jauh dari situ, Mu Feng juga berdiri. Cuhen mengangguk, dan matanya menatap lurus ke arah Hao Xi yang sedang berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuh Hao Xi dibalut perban tebal. Ketika dia melihat Cuhen kembali, dia menyeringai, tetapi mata kecilnya dipenuhi rasa malu. Saudara muda Cuhen, saya telah menimbulkan masalah bagi Anda. Cuhen menghela nafas lega, tidak apa-apa, kakak senior Hao Xi, ini bukan salahmu. Ketika dia mendengar ini, jantung Mu Feng berdetak kencang, dan mata kecilnya melihat sekeliling. Kemudian, dia berjingkat dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini. Coba lari, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu, teriak Cuhen dengan dingin. Zoulu dan Li Huye juga menatap Mu Feng dengan marah. Jika bukan karena orang ini yang memaksa Hao Xi untuk bekerja sama dengan orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, Hao Xi tidak akan terluka seperti ini. Pukul di mana saja, asal jangan pukul wajahku. Mu Feng memiliki penampilan yang ramah. Awalnya aku mengira kamu berpura-pura menjadi orang yang berkepala dingin, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar berkepala dingin. Kata Cuhen. Aku juga tidak menyangka orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran begitu tidak tahu malu. Peringkat pertama di kota Kekaisaran, bagaimana reputasi dan karakter mereka bisa begitu buruk. Mu Feng juga mengertakkan gigi karena kebencian. Lupakan saja, jangan bicarakan itu lagi. Lebih berhati-hatilah di masa depan. Cuhen terlalu malas untuk terus membahas masalah ini. Dengan lambayan telapak tangannya, beberapa buah merah berkilau dan bening muncul di tangannya. Buah Yuwan Darah 98 Pegunungan Sky Lake sangat ramai di malam hari, dan banyak binatang iblis menjadi sangat aktif saat ini. Dari kejauhan, barisan pegunungan yang luas tampak tertutup oleh lautan kabut abu-abu yang kabur, yang menjadi pelapis kemisteriusan kawasan berbahaya ini. Di area beberapa kilometer dari pegunungan Sky Lake, banyak siswa prefektur Tensei berkumpul di sekitar api unggun, memanggang daging binatang, dan mengobrol tentang hal-hal menarik yang mereka temui sepanjang hari. Setelah seharian berlatih intensif di hutan, mereka merasa sangat rileks saat ini. Teriakan hangat para remaja putra, tawa manis para gadis muda. Semuanya menunjukkan vitalitas masa muda. Di tenda yang relatif besar di tengahnya. Instruktur Silan, jika tidak terjadi apa-apa, tim akademi bela diri kekaisaran akan pergi ke kota Sein Bel besok. Selain itu, tim akademi lain yang berlatih di pegunungan Sky Lake belum kembali ke kota kekaisaran, jadi sepertinya mereka juga bersiap untuk pergi ke kota kuno itu. Zuomo berdiri di depan kursi dan berkata. Di sampingnya duduk Rosan dan beberapa instruktur tingkat menengah dan tinggi lainnya di prefektur Tensei. Silan duduk dengan tenang di kursi di tengah, tangannya yang ramping seperti batu giyok bertumpu pada meja di sebelah kiri. Sepasang matanya yang berair menatap daun willow di antara jari-jarinya sambil berpikir. Ini adalah daun willow yang menghijau seperti batu giyok, dan di bawah cahaya terang, urat-urat pada daun itu terlihat samar-samar. Melihat penampilan Silan yang diam, para instruktur bertanya-tanya apakah dia mendengarkan kata-kata Zuomo. Instruktur Silan, instruktur tingkat tinggi lainnya, Rosan, berkata, kota Sein Bel adalah kota kuno dengan sejarah setidaknya 2 hingga 300 tahun. Penduduk kota Sein Bel hampir terisolasi dari dunia luar, dan mereka bertetangga dengan binatang iblis di pegunungan Sky Lake sepanjang tahun. Kali ini, tim pelatihan rumah bela diri utama yang pergi ke Sein Bel City benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Pegunungan Sky Lake sangat luas dan tak terbatas, seluas lautan. Selain sebagai surganya binatang iblis, kawasan ini juga memiliki beberapa suku asli. Pada dasarnya semua suku tidak suka berinteraksi dengan orang luar, bahkan ada beberapa suku yang membenci orang luar karena menganggap orang luar akan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Yang disebut, kota Sein Bel, adalah salah satu dari suku-suku ini. Dulu, orang sesekali pergi ke kota Sein Bel selama beberapa hari untuk mengunjungi kota kuno. Namun, dua hari yang lalu, Zuomo dan instruktur lainnya secara tidak sengaja mengetahui bahwa tim dari beberapa rumah bela diri tingkat tinggi yang juga berlatih di pegunungan Sky Lake semuanya telah pergi ke kota Sein Bel. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat akan kebingungan. Apa alasan semua tim Marshall House menuju kota kuno itu? Setelah hening beberapa saat, tangan Silan yang seperti batu giok memegang daun willow dengan lembut di telapak tangannya. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata dengan lemah apa yang dikatakan kepala sekolah Jiang. Kemarin, beberapa mentor telah mengirimkan berita ini kembali ke rumah bela diri bintang surgawi. Zuomo maju selangkah dan berkata, kepala sekolah Jiang menjawab sore ini. Dia berkata bahwa kita bisa pergi dan melihat-lihat. Silan mengangguk. Kalau begitu, itu saja. Kirimkan siswa yang terluka lebih parah kembali besok pagi. Juga, jangan memaksa siswa yang tidak ingin pergi ke set. Bell City. Ya, Zuomo mengangguk setuju. Silan tidak mengatakan apapun lagi. Dia bangkit dan meninggalkan tenda. Mentor tingkat menengah dan tinggi yang tertinggal hanya bisa tersenyum tak berdaya. Semua orang tahu bahwa ini adalah kepribadian mentor Silan. Dia tidak banyak bicara, tapi dia juga tidak pernah mengudara. Angin malam bertiup ke tubuhnya dengan kesejukan yang tak bisa dijelaskan. Cahaya bulan yang terang menyinari, seolah-olah lapisan es perak telah ditaburkan di tanah. Saat ini, di atas batu di lereng kecil 100 meter dari markas besar prefektur Tensei. Chuhen duduk bersila di atas batu. Napasnya sangat teratur. Cahaya bulan seakan menutupi tubuhnya dengan lapisan pakaian tipis. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan menemukan ada kekuatan roh berkabut ilusi yang tertinggal di sekitar tubuh Chuhen. Dibandingkan dengan kekuatan roh biasa dari langit dan bumi, kekuatan roh yang tersisa di sekitar tubuh Chuhen adalah seberkas cahaya merah. Ini adalah hasil dari memakan buah blut yuan. Melempar dan berputar, buah blut yuan itu tiba-tiba jatuh ke tangan Chuhen. Setelah membagikan beberapa buah yuan darah kepada Mu Feng, Hao Xi, Li Huye, dan Zhou Lu, Chuhen memiliki hampir 30 buah yuan darah yang tersisa. Tentu saja, dia secara alami memahami prinsip tidak memamerkan kekayaan. Selain itu, Mu Feng, Li Huye, dan yang lainnya tidak akan menyebarkan masalah ini begitu saja. Setelah memakan buah yuan darah, yuan sejati di dalam tubuh Chuhen menjadi sangat gelisah. Yuan sejati yang mengalir melalui setiap meridian utama bagaikan sungai yang bergelombang, mengalir tanpa henti melalui laut Qi dan Tian, dan berkumpul di tempat ini. Lambat laun, aura yang dikeluarkan dari tubuh Chuhen menjadi semakin kuat. Gelombang udara yang tak terlihat samar-samar menimbulkan suara pelan. Dengeng dengungan. Dengan suara sedikit gemetar, Chuhen memasuki kondisi meditasi dengan divine sensenya, dan secara otomatis merasakan kekuatan batas dari dua fisik yang berbeda. Di langit yang luas dan tak terbatas, galaksi tidak terbatas, dan kekacauan tidak dapat dibedakan. Di bawah langit berbintang terang tak berujung, sepasang mata ungu besar tergantung di antara langit dan bumi. Itu iblis dan jahat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Itu seperti mata dewa iblis kuno. Di area di belakang mata ungu itu, berdiri hantu hitam setinggi 10 ribu kaki. Aura misterius dan kuat membuat pikiran orang bergetar. Gemuruh. Tepat pada saat ini, aura kacau dan kuat tiba-tiba muncul. Hati Chuhen kaget. Aura kuat ini sebenarnya berasal dari tubuh suci murid iblis. Mata iblis ungu yang melayang di atas bimah sakti yang luas menjadi semakin jahat dan jahat. Di kedalaman kedua pupil, terdapat titik hitam samar, memberikan kesan bahwa merekalah satu-satunya bintang terang di bimah sakti ungu yang ganas. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sangat gelisah dan menakjubkan keluar dari sepasang mata iblis. Titik hitam di kedalaman pupil bergetar hebat dan mekar dengan cahaya ungu iblis. Kekuatan esensi sejati dalam tubuh Chuhen berjalan sangat cepat dalam sekejap. Bahkan kekuatan spiritual di sekitarnya dengan cepat mengalir ke tubuh Chuhen. Ini. Merasakan integrasi esensi sejati dengan batas garis keturunan tubuh suci mata iblis, Chuhen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tubuh suci mata iblis menjadi semakin kuat. Di saat yang sama, ada penghalang tak terlihat di depan pertumbuhan kekuatan ini. Hanya dengan menerobos penghalang tak kasat mata itu dia bisa mendapatkan kekuatan mata jenis baru. Ini akan menembus mata iblis bintang dua, Chuhen diam-diam terkejut. Tapi setelah beberapa saat, kekuatan yang dipancarkan tubuh suci mata iblis menjadi lemah. Persediaan dan kekuatan esensi sejati tidak cukup untuk membantu tubuh suci mata iblis menyelesaikan evolusi ini. Segera, Chuhen mengeluarkan buah blut yuan lainnya dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Bersama dengan jus manis, kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba menyebar dari tubuh Chuhen seperti mata air. Kekuatan spiritual yang kaya mengalir ke meridian utama Chuhen seperti mata air, kemudian ke laut Kidi dan Tian, dan kemudian diintegrasikan dengan kekuatan batas garis keturunan tubuh suci mata iblis. Ini sudah larut malam. Kecuali dua mentor yang sedang jaga malam, semua siswa di prefektur Tensei sudah tertidur. Namun, Chuhen masih tenggelam dalam kultifasinya, melupakan dirinya sendiri. Lingkaran demi lingkaran cahaya lembut yang memiliki cahaya merah samar melilit tubuhnya. Aura yang terkadang kuat dan terkadang lemah menyebabkan udara di sekitarnya berfluktuasi tidak stabil, menjadi tidak nyaman. Cahaya bulan yang terang menyinari wajah Chuhen, dan kulitnya agak transparan. Di lingkungan yang tenang, di bawah pohon besar sekitar 10 meter dari Chuhen, sesosok tubuh cantik dan halus berdiri di sana dengan tenang. Kulitnya seputih lemak domba, dan fitur wajahnya sangat indah. Ditambah dengan rambut panjang ungu yang unik, dia secantik peri di bawah sinar bulan. Tubuh suan, atau silan mengerucutkan bibir merahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berdiri di sini untuk sementara waktu, dan dia agak tertarik dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Chuhen. Si kecil ini, yang sudah hampir dua bulan dirawat di rumah sakit, tidak pernah sekalipun mengikuti pelajaran bela diri. Benar-benar ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Silan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan dia berbalik dan pergi. Namun, saat silan mengambil dua langkah, dia tiba-tiba berbalik, dan matanya yang indah terfokus. Dia mengangkat pergelangan tangannya sedikit, dan daun willow hijau zamrut terbang dari jari putihnya. Daun willow yang menghijau bagaikan meteor yang melesat melintasi langit malam. Itu terbang ke arah Chuhen seperti sinar cahaya ekstrim, memotong beberapa rumput panjang dan sempit secara berurutan. Kemudian, ia memotong seekor ular berbisa yang bersembunyi di rerumputan menjadi dua. Gumpalan darah berceceran, dan ular berbisa itu jatuh ke tanah seperti tali lumpur. Posisi ular berbisa itu berjarak kurang dari dua meter dari Chuhen. Pada akhirnya, dia masih kecil, silan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ada banyak ular, serangga, dan semut berbisa di pegunungan Tianqi, dan itu sangat berbahaya di malam hari. Meskipun ada mentor yang berjaga malam, mereka semua berjaga di sekitar tenda, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan Chuhen. Tentu saja, kenyataannya adalah Chuhen tidak berniat tinggal di sini terlalu lama, dan dia akan kembali setelah memurnikan buah yuan darah. Namun, ia tidak menyangka akan terjadi situasi yang tidak terduga, sehingga ia tidak terlalu mempertimbangkannya. Melihat pemuda yang sekuat batu itu, silan akhirnya berhenti dan bersiap untuk pergi. Di bawah langit malam, matanya yang indah bagaikan bulan cerah dan bintang di langit malam, cerah dan bergerak. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, itu adalah paru kedua malam itu. Chuhen, yang sedang duduk di atas batu, tidak bergerak, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Aura yang awalnya bergejolak dan tidak nyaman sepenuhnya tertahan di tubuhnya. Meski tenang tanpa satu pun riak, hal itu memberi orang perasaan bahwa dia teguh dan teguh seperti gunung. Saat langit berangsur-angsur memuti, seberkas cahaya redup menyinari langit. Tiba-tiba, Chuhen yang diam membuka matanya, dan bersama dengan aura kuat yang jauh melampaui alam pembukaan elemen tingkat keempat, cahaya ungu iblis menyapu dari tubuh Chuhen. Gelombang udara yang bergejolak menyebar, dan batu di bawah Chuhen segera terbelah dan retakan yang saling terkait muncul. Dengeng dengungan. Mata ungu iblis tertanam di wajah Chuhen, dalam dan jahat. Di kedalaman mata iblis, dua titik cahaya hitam aneh tiba-tiba muncul. 99. Murid iblis bintang 2, terobosan. Aura yang melonjak dan kuat menyebar dari tubuh Chuhen. Cahaya ungu iblis itu seperti lingkaran riak di permukaan air, menyebar ke sekeliling. Bahkan bebatuan dan tanah di bawahnya terbelah menjadi retakan yang dalam. Di kedalaman murid iblis ungu tua Chuhen, dua titik cahaya hitam aneh tiba-tiba muncul. Itu sangat jahat dan misterius. Berdengung. Lalu, aura Chuhen mulai menyatu. Cahaya ungu di pupilnya berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh warna hitam normal lagi. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih kuat dan begelombang dari sebelumnya mengalir dengan gembira di tubuh Chuhen seperti sungai. Kekuatan asal sejati yang kaya bertahan di sekitar tubuh Chuhen, yang sangat kuat. Merasakan kekuatan-kekuatan asal sejati di tubuhnya, wajah Chuhen tanpa sadar menunjukkan kegembiraan yang mendalam. Peringkat enam dari alam penghubung natal. Batas garis keturunan tubuh suci murid iblis sangat kuat. Chuhen diam-diam berseru. Terobosan murid iblis bintang dua, bersama dengan ranah Chuhen, juga meningkat. Ini adalah kekuatan garis keturunan dari salah satu dari sepuluh badan suci. Namun, ini hanyalah permulaan. Badan suci murid iblis memiliki total sembilan level. Dari bintang satu hingga bintang sembilan, setiap terobosan akan diberkahi dengan keterampilan mata dan kekuatan baru. Kekuatan sinar kepunahan murid iblis bintang dua akan berlipat ganda, dan itu juga bisa memata-matai pikiran batin orang lain. Menurut penjelasan senior Li Wuxiang di Gunung Qisen, kekuatan yang diberkahi oleh murid iblis bintang tiga adalah keterampilan mata yang sebenarnya. Tentu saja, jika Chuhen ingin menyelesaikan evolusi selanjutnya dari murid iblis, syarat pertama adalah budidayanya sendiri dan kendali kekuatan garis keturunan dari tubuh suci murid iblis. Kedua faktor ini sangat diperlukan. Sulit untuk berevolusi dan menembus batas garis keturunan, apalagi tubuh suci. Tapi begitu terobosan dan evolusi selesai, manfaat yang akan diberikannya kepada penggarap bela diri menjadi jelas. Murid setan. Chuhen mengepalkan tangannya dengan ringan, dan sedikit tekat muncul di matanya. Setelah itu, Chuhen tidak bisa tidak memikirkan batas lain dari garis keturunannya, tubuh caotik. Sejak tubuh caotik terbangun, tidak ada gerakan sama sekali. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh tubuh caotik? Atau, apakah ini batas dari garis keturunan ini? Dengan bantuan tubuh caotik, energi sejati Chuhen bahkan lebih brutal daripada energi orang biasa. Darah esensi naga pemburu darah dan serigala iblis Gletser tidak hanya gagal membunuh Chuhen di istana bawah tanah pegunungan tanpa tulang terakhir kali, tetapi Chuhen malah menyerap energi di dalamnya. Ini semua karena tubuh caotik. Dari sudut pandang Chuhen, tubuh caotik mungkin memiliki kekuatan yang lebih menakjubkan. Hanya saja dia tidak bisa menyelidikinya saat ini. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Chuhen menghela nafas lega. Setelah sedikit menenangkan emosi di hatinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari terbit di cakrawala. Saya tidak pernah berpikir saya akan duduk di sini sepanjang malam. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berdiri dan hendak pergi ketika dia terkejut. Dia melihat tanah di sekitarnya dipenuhi dengan bangkai binatang buas beracun. Ada yang besar seperti serigala, ada yang kecil seperti ular dan serangga. Ada juga beberapa binatang beracun lainnya. Jika dilihat sekilas, setidaknya ada 40 hingga 50 orang. Apa ini? Chuhen sedikit tercengang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia berada di tepi pegunungan danau surga. Bahkan area terluar pun dipenuhi bahaya. Melihat potongan rapi pada mayat dan daun willow yang berserakan, Chuhen tidak bisa tidak memikirkan seorang wanita cantik dengan rambut ungu panjang. Apakah itu Guru Silan? Chuhen melihat sekeliling, tetapi tidak melihat satu orang pun. Melihat pemandangan di depannya, hati Chuhen dipenuhi rasa terima kasih. Guru Silan sebenarnya menjaganya sepanjang malam. Hingga saat ini, dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun padanya. Saat langit berangsur-angsur cerah, para siswa di tenda mulai bangun satu demi satu. Chuhen juga kembali ke tenda tempat Mu Feng dan Hao Zi menginap. F. Asteris Cek, tikus, bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Obat ajaib apa yang kamu makan? Begitu Chuhen memasuki tenda, dia mendengar teriakan Mu Feng seolah-olah dia melihat hantu. Diikuti oleh suara lemah Hao Zi. Aku tidak melakukannya, saya hanya makan buah Yuan darah yang diberikan Junior Chuhen kepada saya. Siapa yang kamu coba bodohi? Bagaimana buah blut Yuan bisa memberikan efek seperti itu? Mu Feng sangat skeptis. Bahkan Li Huye, yang berada di samping, memasang wajah penuh kebingungan. Apa yang salah? Berapa kamu? Chuhen bertanya. Beberapa dari mereka memandangnya dengan heran. Li Huye memimpin dan berkata, Senior Chuhen, luka Hao Zi pulih dalam satu malam. Datang dan lihatlah. Oh. Chuhen mengangkat alisnya dan buru-buru berjalan di depan beberapa dari mereka. Dia melihat wajah Hao Zi memerah dan matanya cerah. Dibandingkan kemarin, semangatnya jauh lebih baik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah semua luka di tubuhnya telah sembuh dan pada dasarnya membentuk koreng. Ini sungguh aneh. Bagaimana orang normal bisa pulih begitu cepat? Mu Feng sangat bingung. Dialah yang paling jelas mengetahui tingkat keparahan luka Hao Zi. Kemarin, Mu Fenglah yang menggendongnya kembali. Saat itu, tubuh Hao Zi digambarkan dipenuhi luka dan lebam. Beberapa luka begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Jika bukan karena Zuomo dan mentor lainnya yang menyelamatkannya tepat waktu, rumput di makam Hao Zi akan tumbuh lebih dari satu meter pada tahun depan. Namun dalam waktu kurang dari sehari, Hao Zi bangun dari tempat tidur dan melompat-lompat seolah tidak terjadi apa-apa. Itu benar-benar tidak sesuai dengan akal sehat. Senior Hao Zi, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Chuhen bertanya dengan suara yang dalam. Hao Zi menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Mata Chuhen menyipit. Buah blut Yuan memang tidak memiliki efek seperti itu. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan. Senior Hao Zi, batas garis keturunanmu mungkin mempercepat pemulihan lukamu. Batas garis keturunan. Beberapa dari mereka memperlihatkan ekspresi terkejut. Mata kecil Hao Zi masih agak bingung. Batas garis keturunanku sepertinya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kalau tidak, ketika aku hampir dilumpuhkan oleh He Chao dan saudaranya, kau lah yang membawaku untuk merawat mereka. Chuhen tersenyum. Itu seharusnya karena pada saat itu, batas garis keturunanmu belum ditembus, dan semacam kekuatan belum terbangun. Kemarin, buah asal darah itu meningkatkan kekuatan batas garis keturunanmu, jadi itu memberimu yang lain. Jenis kemampuan. Dan kemampuan ini tanpa disadari membantu Anda menyembuhkan luka Anda. Pemahaman Chuhen saat ini tentang batas garis keturunan tidak seperti ketika dia bodoh. Di dunia tanpa batas, segala jenis bentuk fisik bisa muncul. Li Huye mengangguk setuju. Apa yang dikatakan senior Chuhen masuk akal? Baiklah. Ini adalah penjelasan yang paling mungkin untuk saat ini. Mu Feng mengangkat bahu dan menepuk bahu haosi. Untung kamu baik-baik saja. Kemarin, kamu hampir membuatku takut setengah mati. Kamu pantas mendapatkannya. Li Huye memarahi. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa Chi Yuan bukanlah orang baik, tapi kamu bersikeras untuk menyetujuinya. Jika bukan karena senior Chuhen tiba tepat waktu, kamu akan melibatkan haosi dan memberinya makan monyet. Mu Feng mengerutkan bibirnya. Dia salah, jadi dia malu untuk membantahnya. Sesaat kemudian, di ruang terbuka di luar kam. Para siswa dari prefektur Tensei berkumpul di sini. Dengan Silan memimpin, beberapa tutor berdiri di depan, siap mengumumkan hal selanjutnya. Guru Zuomo, katakan saja. Silan berkata dengan lembut. Zuomo mengangguk sedikit, lalu maju selangkah dan menghadap para siswa. Selanjutnya, ada dua pilihan di depanmu. Dua pilihan. Terjadi sedikit keributan di antara kerumunan. Mungkinkah ada pengalaman baru? Saya yakin semua orang pernah mendengar tentang tempat bernama, Kota Seinbel, kata Zuomo dengan suara yang jelas. Kota Seinbel, tempat macam apa itu? Mu Feng bertanya dengan ragu. Zoulu memutar matanya dan berkata, Kota Seinbel adalah kota kuno yang berusia 2 hingga 300 tahun. Ini adalah suku kecil yang tinggal di pegunungan Sky Lake. Dikatakan bahwa Seinbel City menghasilkan beberapa, Master Pola, di masa lalu. Setelah itu, sedikit sekali kabar tentang suku ini. Pattern Scribe adalah profesi yang langka dan sangat dihormati. Pattern Masters menjelajahi dunia dengan memadatkan dan menggambar Rune Misterius. Mereka menyempurnakan ramuan, Menyiapkan susunan spiritual, Menempa senjata, dan sebagainya. Ada banyak profesi unik dengan Master Pola sebagai kelompok intinya. Misalnya, senjata biasa dapat meningkatkan kekuatan penggunanya sebanyak 2 kali lipat. Tapi begitu Master Pola mengendalikan kekuatan Rune dan menambahkan Rune Misterius ke senjatanya, Kekuatan senjatanya akan meningkat pesat, Dan itu bisa meningkatkan kekuatan penggunanya lebih jauh lagi. Keterbatasan seorang seniman pola sangat besar, Namun jumlah seniman pola juga sangat sedikit. Jadi ketika mereka mendengar Zoulu mengatakan bahwa St. Bell City menghasilkan beberapa Master Pola, Chu Hen, Mu Feng, dan yang lainnya terkejut. Instruktur Zhuomo, apakah kita akan pergi ke St. Bell City selanjutnya? Seorang siswa tidak bisa tidak bertanya. Beberapa hari ini sungguh melelahkan. Instruktur Zhuomo, bisakah kita tidak pergi? Keluh siswa lain. Melihat ekspresi lelah dan lelah banyak orang, Ekspresi Zhuomo tetap sama. Dia dengan lemah menjawab, Ini adalah pilihanmu selanjutnya. Kamu bisa pergi ke St. Bell City atau kembali ke Akademi terlebih dahulu. Yang terpenting, saya perlu mengklarifikasi bahwa rute menuju kota St. Bell adalah puluhan milpe gunungan dan hutan. Anda mungkin bertemu dengan beberapa binatang iblis yang merepotkan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda, Namun kami tidak dapat menjamin keselamatan Anda 100%. Mendengar hal tersebut, banyak orang langsung mengumpat dalam hati. Lalu apa lagi yang bisa mereka katakan? Mereka harus pergi ke St. Bell City dan kehilangan nyawa. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Meski begitu, masih ada beberapa siswa yang menunjukkan ekspresi penuh semangat. Mereka jelas sangat tertarik dengan apa yang disebut kota St. Bell. Selain itu, siswa yang cederanya lebih parah tidak akan berpartisipasi dalam misi ini. Berbicara sampai di sini, Zuomo tanpa sadar melirik Hausi, yang berdiri di samping Chou Hen. Melihat Hausi penuh energi dan matanya cerah. Zuomo terkejut. 100. Terkejut dengan pemulihan cepat Hausi, Tutor Zuomo melanjutkan, Sudah waktunya bagi Anda untuk memilih. Mereka yang ingin pergi ke St. Bell City, berdiri di sini. Zuomo mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah mereka. Segera setelah dia selesai berbicara, He King Yuan, Bian Hong, Liu Yue, Wu Zhe, dan beberapa siswa langsung dari Guru Silan keluar tanpa ragu-ragu. Setelah itu, seorang gadis muda yang anggun dan halus yang tampak bermartabat dan lembut juga berjalan ke depan. Wow, ini Bai Yue. He he, karena Bai Yue berpartisipasi, bagaimana mungkin aku, Xiao Feng Feng, tidak berpartisipasi? Setelah mengatakan itu, Mu Feng melompat dan berjalan ke sisi Bai Yue sambil tersenyum. Dia bahkan membusungkan dadanya. He he, senior sister Yu Yue, hello. Namaku Mu Feng. Setelah menunggu berhari-hari, Mu Feng akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Bai Yue. Bai Yue tidak berkata apa-apa. Matanya yang lembut diam-diam melihat ke tempat lain. He King Yuan, Liu Yue, dan yang lainnya menjauh dari Mu Feng pada saat yang bersamaan. Kakak senior Yu Yue, bolehkah aku mentraktirmu secangkir teh saat kita kembali? Kita bisa berbicara tentang kehidupan dan cita-cita. Aku, Xiao Feng Feng, mengetahui segalanya di langit dan bumi. Saya mengetahui 500 tahun yang lalu dan 500 tahun yang akan datang. Saya mempunyai banyak minat dan hobi, sehingga orang-orang memberi saya julukan, naga putih kecil di ombak. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya terdiam. Bahkan Zhuomo, Rosan, dan tutor lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Namun, Bai Yue justru tersenyum. Matanya cerah dan giginya putih. Lekukan kecil di sudut mulutnya sangat menarik. Mu Feng sangat gembira. Dia sangat senang. Senang sekali. Dia tidak menyangka bisa membuat kecantikan tersenyum dengan mudah. Sepertinya penampilannya memang populer di kalangan ribuan gadis. Namun, ketika yang lain melihat Bai Yue tersenyum, mereka mulai berduka atas Mu Feng dalam hati. Hei hei, kakak senior Yu Yue, senang bertemu denganmu. Mu Feng berpikir bahwa dia keren sambil mengibaskan rambutnya dan dengan tidak sabar mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Bai Yue tersenyum manis, dan mata indahnya beriak seperti ombak lembut. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berbicara dengan lembut. Bisakah kamu tersesat? Hem. Senyum Mu Feng membeku di wajahnya. Pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Gadis di depannya, yang terlihat seperti domba kecil yang lembut, benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Mu Feng menelan ludah dan segera menyusut ke samping, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Siswa lainnya hampir mengalami luka dalam karena menahan tawa. Bahkan Zuomo, Rosan, dan instruktur lainnya tidak bisa menahan tawa. Hanya mata indah guru Silan yang tetap tenang dan tidak terganggu. Ahem, baiklah, semuanya, Zuomo terbatuk dua kali dan tersenyum. Jangan buang waktu. Cepat, yang ingin pergi ke Saint Bell City, maju. Segera, orang-orang keluar dari barisan satu demi satu. Tentu saja, Chu Hen tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman. Dia berjalan maju tanpa ragu-ragu. Hao Zi, Li Huye, dan Zoulu mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, dua kelompok orang muncul di prefektur Tensei. Ada sekitar 100 siswa yang memilih pergi ke Saint Bell City. Zuomo mengangguk. Ia cukup puas dengan angka tersebut. Setidaknya para siswa ini cukup berani. Kemudian, Zuomo mengalihkan pandangannya ke Silan, yang berada tidak jauh di belakangnya. Yang terakhir mendongak dan berkata dengan lembut, instruktur Rosan, antar siswa yang tersisa kembali ke ibu kota. Ya, Rosan setuju. Perjalanan pulang relatif lancar. Pada dasarnya, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun. Dengan seorang instruktur yang mengawal mereka, tidak akan ada masalah sama sekali. Kalau begitu ayo pergi. Ya. Segera, dibawa ke pemimpinan Silan, Zuomo, dan beberapa instruktur tingkat tinggi lainnya, sebuah tim baru mulai bergerak menuju ke dalaman Pegunungan Tianqi. Kota Saint Bell terletak 20 mil di dalam Pegunungan Tianqi. Sepanjang jalan, ada banyak binatang iblis yang kuat. Sementara para siswa dari prefektur Tensei bergegas dalam perjalanan mereka, mereka juga akan bertarung dengan binatang iblis ini. Karena mereka bergerak dalam kelompok, tidak sulit menghadapi satu atau dua binatang iblis. Selain itu, dengan instruktur Silan memimpin tim di depan, tekanan pada siswa menjadi lebih sedikit. Setelah melewati beberapa gunung berturut-turut, ketika hari sudah sore, sebuah kota aneh muncul di garis pandang rumah bela diri bintang surgawi. Kami sudah sampai, Saint Bell City ada di depan. Wah, sungguh aneh. Saya pikir set, Bell City sama dengan kota kekaisaran kita. Ternyata sangat sederhana. Dari kejauhan, kota Saint Bell dikelilingi oleh Pegunungan, namun kota ini terletak di dataran yang relatif datar. Saint Bell City adalah kota kuno dengan sejarah lebih dari 200 tahun. Meski jauh, semua orang bisa dengan jelas merasakan aura sederhana dan tanpa hiasan. Chu Hen sedikit bingung. Apa tujuan datang ke Saint Bell City? Instruktur Silan tidak menyebutkan hal ini ketika dia berada di Akademi. Apalagi menurut Zoulu, Saint Bell City jarang berinteraksi dengan orang luar. Mengapa mereka datang ke sini tanpa alasan kali ini? Bolehkah aku bertanya kamu berasal dari tim Martial House yang mana? Pada saat ini, suara mantap terdengar di telinga semua orang. Detik berikutnya, tim yang terdiri dari 7 atau 8 orang muncul dari balik semak. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia memiliki tubuh yang kuat dan kulit berwarna perunggu. Dia membawa pedang di punggungnya. Mengikuti di belakang pemuda itu adalah beberapa pria kuat dan dua anak, laki-laki dan perempuan, yang berusia sekitar 10 tahun. Kedua anak itu sangat lucu. Anak laki-laki itu tampak seperti harimau, sedangkan anak perempuan memiliki sepasang mata hitam besar. Dilihat dari pakaian kelompok orang ini, kemungkinan besar mereka berasal dari Saint Bell City. Orang yang lahir di sini bertetangga dengan binatang iblis, jadi mereka semua memiliki tingkat kekuatan bela diri tertentu. Beberapa dari mereka berhenti sekitar 2 meter dari rumah bela diri bintang surgawi. Di mata mereka, tidak ada kehati-hatian dan kecurigaan seperti yang mereka bayangkan. Ini sebenarnya mengejutkan orang-orang dari rumah bela diri bintang surgawi. Saya Zuomo, seorang instruktur dari Prefektur Tensei. Ini adalah pemimpin tim kami, Instruktur Silan. Zuomo, yang pandai bersosialisasi, melangkah maju untuk berbicara dengan pihak lain. Prefektur Tensei. Pemuda itu sedikit terkejut. Orang-orang di belakangnya saling memandang, wajah mereka agak bingung. Anak laki-laki kecil yang bermartabat itu bergumam, saya rasa kita tidak mengundang siapapun dari rumah bela diri bintang surgawi. Set, gadis kecil dengan sepasang mata hitam besar dengan cepat memotongnya. Jangan bicara, semua rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota sangat kuat. Tapi ku dengar Prefektur Tensei adalah yang terburuk. Sudah ku bilang jangan bicara, apa kamu bodoh? Gadis kecil itu mengangkat tangannya dan menamparkan kepala anak kecil itu. Anak laki-laki kecil itu cemberut dan memelototi gadis itu. Siaoya, kenapa kamu memukulku lagi? Jika kamu memukulku lagi, aku tidak akan menikahimu lagi. Huh, siapa yang peduli padamu? Gadis kecil itu menyilangkan tangan di depannya, terlihat sedikit kasar. Tingkah laku kedua anak tersebut memang sedikit lucu, namun orang-orang dari Prefektur Tensei juga mendengar beberapa petunjuk dari percakapan mereka. Zuomo menyipitkan matanya. Tampaknya tim pelatihan dari rumah bela diri tingkat tinggi lainnya di Pegunungan Skylake diundang oleh orang-orang di kota Seinbel. Adapun alasannya, dia tidak tahu, tapi Prefektur Tensei datang tanpa diundang. Namun, pemimpin pemuda itu tidak bermaksud mendiskriminasi Prefektur Tensei. Dia menangkupkan tinjunya dan tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan gigi putihnya yang rapi. Setiap orang yang datang adalah tamu. Kota Seinbel kami sangat menyambut Anda. Namaku Lei Zen, silakan ikut dengan kami. Zuomo mengalihkan pandangan ingin tahunya ke Silan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpinnya, dan semua keputusan ada di tangannya. Silan sedikit mengangkat kepalanya, mengangguk, dan menjawab dengan lembut, terima kasih. Lei Zen terpana melihat kecantikan Silan. Dia tersenyum sopan, lalu memimpin jalan menuju kota Seinbel dengan orang-orang di belakangnya. Para siswa dari Prefektur Tensei bingung, tapi juga sedikit bersemangat. Bagi mereka, datang ke Seinbel City adalah pengalaman yang relatif baru. Adik Lei Zen, saya punya beberapa pertanyaan, tapi saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Zuomo berjalan di depan Lei Zen dan berkata, Mentor Zuomo, tolong bicara. Sejauh yang saya tahu, sebelum ini, sepertinya ada banyak tim dari kota Kekaisaran yang datang ke kota Seinbel. Apakah ini benar? Ya, misalnya Giant Elephant, Reno, Bright Moon, Imperial Wind, dan beberapa rumah bela diri tingkat tinggi lainnya telah tiba. Kami juga melihat tim pelatihan dari berbagai akademi di dekat pegunungan Sky Lake, dan itulah mengapa kami mengirimkan undangan. Karena kami tidak memperhatikan tim dari akademi Anda, kami tidak dapat mengirimkan undangan tepat waktu. Mohon maafkan kami. Ketika Lei Zen mengatakan ini, dia menatap Si Lan dengan tatapan sedikit menyesal. Si Lan menjawab dengan sopan, kami datang tanpa diundang. Ini terlalu mendadak. Mentor Si Lan, kamu terlalu baik. Lei Zen menganggup dengan rendah hati. Hei. Cu Hen, Mu Feng menyikut Cu Hen dengan sikunya, menyipitkan matanya, dan berkata, Tidakkah menurutmu pria itu sengaja mencoba mendekati mentor Si Lan? Apakah kamu belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Cu Hen memutar matanya ke arahnya. Sial, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Aku dicintai oleh semua orang, dan bunga bermekaran saat mereka melihatku. Diam, terima kasih. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, mengapa kamu mengirim undangan ke berbagai rumah bela diri? Zuomo menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Lei Zen ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum ramah dan berkata, Masalah ini diputuskan oleh pemimpin suku kami. Mengenai seluk-beluk masalah ini, pemimpin suku kami akan menjelaskannya secara pribadi kepada Anda ketika saatnya tiba. Meskipun dia memiliki keraguan di hatinya, melihat ekspresi ramah dan tenang di mata Lei Zen, Zuomo tidak terlalu waspada. Karena begitu banyak rumah bela diri tingkat tinggi yang datang, itu berarti bahayanya sangat rendah. Mungkin kepala suku di kota Saint Bel ingin menanyakan sesuatu kepada lima prefektur. Tapi bagaimanapun juga, karena dia sudah ada di sini, belum terlambat untuk pergi setelah melihat situasinya. Terima kasih telah menonton!